9 Star Hegemon Body Arts Season 56 Bab 551, Doninator muncul lagi. Pemilik tangan itu adalah Long Chen. Dia memiliki ekspresi kasihan saat dia melihat Luo Zhongsheng. Luo Zhongsheng pertama kali marah karena pergelangan tangannya ditangkap oleh seseorang. Tapi kemudian ketika kami melihat wajah Long Chen, amarahnya lenyap digantikan dengan horror. Matanya hampir keluar dari kepalanya, dan sepertinya dia telah melihat hantu. Dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengambil tangannya, tetapi dia tidak dapat menariknya kembali sedikitpun dengan itu tertangkap dalam genggaman Long Chen. Ahahaha. Tidak dapat menarik tangannya kembali, Luo Zhongsheng menjerit ketakutan, seperti babi yang disembeli. Sungguh, kenapa repot-repot? Bang, kaki Long Chen menghantam dada Luo Zhongsheng, dan tubuhnya terlempar. Namun, lengannya masih dalam genggaman Long Chen, dan itu merobek tubuhnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, terutama para tetua dari kubu elang raksasa. Mereka buru-buru bergegas ke sisi Luo Zhongsheng, mendukungnya. Mereka memelototi Long Chen, dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Junior mereka sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi siapapun di alam siantian awal. Bagaimana orang ini bisa melukainya dengan begitu mudah? Selanjutnya, dari ekspresi Luo Zhongsheng, sepertinya dia mengenali orang ini dan juga sangat ketakutan padanya. Panjang, panjang, panjang. Luo Zhongsheng bahkan tidak menyadari lengannya terputus. Dia menunjuk Long Chen dengan tangannya yang lain, tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Long Chen. Musue yang akhirnya meneriakan nama ini. Dia memandang pria di depannya ini, serta Luo Zhongsheng yang sepertinya telah melihat hantu. Tampaknya jiwanya akan lari dari tubuhnya. Long Chen menggelengkan kepalanya ke arah Luo Zhongsheng. Mereka mengatakan jika orang berhasil selamat dari bencana, mereka akan mendapatkan berkah nanti. Tapi kenapa kamu pengecualian seperti itu? Kembali ke alam rahasia Jiuli, dari kalian bertiga, hanya kamu yang selamat. Saat itu, saya sibuk mengejar Yin Luo dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan anda. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu karena bisa menjauh dari Monian. Tetapi mengapa anda tidak bisa dengan benar menghargai kehidupan anda yang hampir tidak dapat anda pertahankan? Anda hanya harus mengirim diri anda sendiri di depan saya. Sekarang, saya merasa tidak enak tidak membunuh anda, seolah-olah tidak membunuh anda tidak layak bagi anda. Jadi sungguh, mengapa repot-repot? Petik 2. Kamu Long Chen. Salah satu tetua dari benteng elang raksasa menunjuk ke Long Chen dengan ngeri. Bukan hanya orang-orang benteng elang raksasa yang terkejut. Unit tentara bayaran darah besi juga tercengang. Bahkan unit Muxue mercenari tercengang. Muxue dan yang lainnya akhirnya menyadari mengapa nama Long Chen terdengar begitu akrab. Lelucon macam apa itu? Dalam dunia rahasia, dia telah mendominasi para jenius atas jalan benar dan rusak, membantai terpilih seperti memotong melon. Di mana pedangnya menunjuk, mayat menumpuk. Ketika dia mendominasi ranah rahasia Jiuli, tujuh jenius prefektur tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun darinya. Dia praktis eksistensi seperti dewa. Karena pertempuran terakhir di ranah rahasia Jiuli, nama Long Chen sudah bergema dengan keras melalui tujuh prefektur. Dia telah menjadi idola bagi ahli muda yang tak terhitung jumlahnya. Anggota Muxue mercenari unit merasa seperti sedang bermimpi. Keberadaan seperti dewa ini telah makan, minum, dan tidur dengan mereka. Itu hampir tampak tidak nyata. Siapa yang peduli jika kamu Long Chen? Tempat ini bukanlah ranah rahasia Jiuli. Petik 2 Salah satu ahli siantian dari kubu elang raksasa meraung, dan pedangnya menebas Long Chen seperti kilat. Pedang ini memotong langsung ruang, dan kekuatan siantian yang menakutkan mengikutinya, menyebabkan kekosongan bergetar. Begitu dia mulai, ahli siantian ini menggunakan kekuatan penuhnya. Anggota Muxue mercenari unit merasa ngeri. Kekuatan pedang ini tidak dapat diblokir oleh salah satu dari mereka. Tapi saat hati mereka mengepal, pedang merah darah muncul di tangan Long Chen. Ledakan ringan terdengar, serangan menakutkan itu hanya menyebabkan suara teredam saat menebas pedang merah darah Long Chen. Tanah di sekitar mereka bahkan tidak bergetar sedikitpun. Sangat aneh untuk dilihat. Menurut kekuatan pedang itu, seluruh tanah seharusnya terbelah. Tapi sekarang tidak ada reaksi sama sekali. Namun, ekspresi penyerang berubah total. Muxue juga senang melihat ini. Long Chen hanya bisa melakukan ini jika dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan dan menghilangkan kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Itu berarti kekuatan Long Chen sudah jauh melampaui ahli siantian ini. Jika tidak, tidak ada cara untuk menerima serangan ini tanpa menyebabkan gangguan sedikitpun. Dia setidaknya harus sepuluh kali lebih kuat dari lawannya. Bahkan saat kamu kentut, kamu harus menjulurkan dadamu seperti ini. Anda ingin membunuh saya dengan kekuatan kekanak-kanakan Anda. Jangan membuatku tertawa sampai mati. Saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan sebenarnya. Petik 2 Setelah mengatakan itu, ki spiritualnya mengalir ke meridian barunya. Dia baru saja menyelesaikan penguatan terakhir meridiannya dua jam lalu, memungkinkan mereka mencapai kondisi sempurna. Dia telah memperkuat mereka sebanyak 81 kali. Aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dari Long Chen, menembus-menembus awan. Tekanan turbulen menyebar darinya. Musue merasakan kekuatan yang tak tertahankan menjatuhkan punggungnya ratusan meter. Hanya setelah dia cukup jauh dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan Long Chen. Terlalu menakutkan. Petik 2 Long Chen telah fokus untuk membuat meridian barunya selama dia bersamanya. Sekarang, yang telah dia lakukan hanyalah menuangkan ki spiritualnya ke meridian baru itu, dan aura alami itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Kekuatan sejati Long Chen terlalu besar. Dia akhirnya mengerti mengapa Long Chen berulang kali menolak untuk bergabung dengan mereka. Memikirkan hal itu, dia merasakan jejak penghinaan pada diri sendiri dan dorongan untuk menertawakan dirinya sendiri. Dia ingin membujuk sosok seperti dewa ke dalam unit tentara bayarannya. Mungkin di dunia ini, hanya mereka yang mencoba melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Musue terlempar kembali, tetapi ahli pembukaan meridian langsung dikirim terbang oleh gelombang ki. Ini hanyalah pelepasan aura alami Long Chen dan tidak mengandung kekuatan nyata, jadi mereka hanya terlempar ke belakang, tidak terluka. Adapun ahli yang menyerangnya, dia juga terlempar ke belakang puluhan meter, benar-benar ngeri. Dengan ahli siantian lainnya, dia membentuk perisai di depan Luo Zhongsheng. Saat ki spiritualnya mengalir ke meridian barunya, Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya benar-benar berubah. Sepertinya semua darahnya telah diganti, dan tulangnya mengeluarkan suara berderak seperti mereka bersorak kegirangan. Ketika ki spiritualnya mulai bersirkulasi penuh ke seluruh meridian barunya, dia merasa memiliki energi tak terbatas di dalam dirinya. Jika meridian lamanya adalah kanal kecil, meridian barunya seperti sungai yang bergelombang. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Long Chen meletakkan pedangnya di bahunya, dengan acuh tak acuh melihat ke enam dari mereka. Barusan, kalian semua begitu mengesankan. Kenapa kamu seperti ini sekarang? Petik 2 Sebelumnya, enam ahli siantian telah memperlakukan muksue mercenari unit sebagai ikan yang ditangkap di jaring, menunggu untuk disembeli. Tapi sekarang, di depan Long Chen, mereka dipenuhi teror. Ketika membandingkan keduanya, sungguh ironis. Serang bersama. Mereka berlima saling memandang dan tiba-tiba meraung, mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Long Chen. Ketika lima ahli siantian menyerang pada saat yang sama, kekuatan siantian mengamuk, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Lima senjata menyerang Long Chen pada saat bersamaan. Long Chen tersenyum dingin. Dengan gelombang pedangnya, cahaya merah darah ditembakkan. Ledakan, lima ahli siantian dikirim jatuh ke tanah, semuanya muntah darah. Bahkan satu lawan lima, pembukaan meridian melawan siantian, satu serangan telah mengalahkan mereka berlima. Hati semua orang berdebar kencang. Seberapa kuat dia? Rajurit unit Muxue mercenari merasakan darah mereka mendidih di dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli pembukaan meridian yang menakutkan. Mereka telah mendengar cerita dari alam rahasia Jiuli. Namun, apa yang terjadi dalam legenda itu terlalu jauh dari level mereka. Hanya hari ini mereka memberikan kesaksian tentang betapa jenius surgawi sejati itu. Setelah mengirim mereka jatuh kembali dengan satu serangan, Long Chen tersenyum puas. Meridian barunya terlalu kuat, ketika ki spiritualnya beredar di seluruh mereka, dia merasakan energi tak terbatas di dalam dirinya. Perasaan seperti itu luar biasa. Dia mengambil satu langkah, dan pedangnya menebas. Ahli siantian yang telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya di awal berada di tengah-tengah jatuh ke belakang sambil muntah darah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir sebelum pedang memotong kepalanya. Saat kepalanya terbang di udara, Long Chen mencapai orang kedua, dan pedangnya sekali lagi menebas. Ahli ini buru-buru mengangkat tombak untuk memblokir, tetapi yang membuatnya ngeri adalah bahwa rune kuno pada pedang merah darah Long Chen menyala, dan tombaknya benar-benar terpotong. Tidak. Ceritan keputusasaannya tidak mengubah apapun. Pedang itu jatuh, dan dia menjadi tidak bergerak. Garis darah muncul dari dahi hingga perutnya. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah dua dan roboh ke tanah. Long Chen tidak melirik kedua. Dia sudah berada di orang ketiga, pedangnya melepaskan langit penuh Saber Qi. Membuang angin perpisahan. Orang ini mencoba memblokir, tetapi dia dipotong menjadi kabut berdarah oleh langit yang penuh dengan Saber Qi, bahkan tidak meninggalkan mayat. Berengsek, mati. Dua yang tersisa tiba-tiba meraung, dan tanda yang tak terhitung jumlahnya menyala di senjata mereka. Tekanan yang menakutkan menyebar. Sial, mereka mengaktifkan senjata siantian mereka. Teriak seseorang dari Muxue mercenari unit. Aku merasa lebih baik jika kamu mati saja. Petik 2. Long Chen menancapkan pedangnya ke tanah dan kemudian mengulurkan tangan kirinya. Cahaya biru melesat keluar. Awalnya, cahaya biru itu hanya seukuran telapak tangan. Tapi dengan cepat tumbuh, dan pada saat mencapai mereka berdua, lebarnya 300 meter. Itu adalah skala yang sangat besar. Itu sangat cepat, mencapai mereka berdua dalam sekejap mata. Skala itu memotong langsung tubuh mereka, dan mereka hancur berkeping-keping oleh tekanan kuat timbangan itu. Kedua ahli siantian, atau seharusnya sisa tubuh mereka, mendarat di tanah. Suara itu seperti guntur di hati orang-orang. Tiba-tiba, suara cahaya lain terdengar. Orang-orang berpaling untuk melihat benda bulat berguling-guling di tanah. Kepala ahli yang Long Chen bunuh pada awalnya baru saja mendarat di tanah. Seluruh kerumunan terdiam. Long Chen mengayunkan darah dari pedangnya dan kemudian meletakkannya di bahunya. Dia berjalan menuju Luo Zhongsheng yang gemetar. Bab 552 Wajah Luo Zhongsheng pucat karena ketakutan saat Long Chen berjalan ke arahnya. Seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berlari. Saat itu, dia secara pribadi telah melihat betapa kejamnya Long Chen. Dia telah mendominasi para jenius teratas dari jalan yang benar dan rusak, sungai darah mengalir kemanapun pedangnya menunjuk. Keberaniannya sudah hancur. Aku, aku. Pedang Long Chen seperti sambaran petir merah yang memotong kepala Luo Zhongsheng. Dia meminta maaf padanya, maaf, tapi aku tidak suka omong kosong, jadi aku tidak punya pilihan selain memotongmu. Petik 2 Mayat tanpa kepala Luo Zhongsheng perlahan jatuh ke tanah. Suara yang dibuatnya sangat ringan, tapi itu membuat hati semua orang bergetar. Apakah mereka berasal dari Iron Blood Mercenari Unit atau Muk Sue Mercenari Unit, ekspresi semua orang ngeri saat mereka melihat ke arah Long Chen. Ekspresinya sudah tenang sejak awal, tapi itu bahkan lebih menakutkan daripada ekspresi menyeramkan. Ekspresi menyeramkan selalu mewakili amarah, dan membunuh orang dengan amarah tidaklah menakutkan. Tapi ekspresi Long Chen tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan. Bahkan saat membunuh lima ahli siantian dan master junior dari kubu elang raksasa, wajahnya tidak bergerak sedikitpun. Bahkan tentara bayaran ini yang menghabiskan sepanjang hari melawan pertempuran berdarah ini merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dominasi Long Chen menyebabkan mereka semua menjadi dingin. Anggota Muk Sue Mercenari Unit memandang Long Chen dengan hormat, serta sedikit ketidaktahuan. Apakah ini Long Chen yang sama yang minum anggur bersama mereka dan mengucapkan kata-kata kotor saat mabuk? Tangan kirinya masih memegangi kepala Luo Zhongsheng, sementara pedangnya sekarang mengarah ke Zhao Qingyun. Ekspresi Zhao Qingyun pucat, dan seluruh unit iron lut mercenari dipenuhi dengan keputus asaan. Serangan Long Chen terlalu kejam sekarang. Hanya dalam waktu beberapa saat, lima ahli siantian dan Luo Zhongsheng telah terbunuh, dan tidak ada sedikitpun kesempatan bagi mereka untuk lari. Sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak seolah-olah mereka hanya menunggu hukuman mati. Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Awalnya, saya seharusnya tidak ikut campur dengan perjuangan dunia tentara bayaran, tetapi tindakan Anda hari ini telah melanggar aturan itu, kata Long Chen kepada Zhao Qingyun. Ada banyak lingkaran sosial yang berbeda di dunia ini. Perjuangan dari lingkaran-lingkaran itu harus disimpan sendiri, dan kekuatan luar tidak boleh ikut campur. Misalnya, pergulatan sastra antara cendikiawan atau pergulatan bisnis antara pedagang harus diputuskan di antara mereka sendiri. Tetapi jika orang-orang di luar lingkaran sosial ikut campur, itu sangat hina, dan siapapun akan memandang rendah orang-orang yang melanggar aturan ini. Jika Iron Blood mercenari unit hanya menargetkan Muxue mercenari unit, maka tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, itu masih dalam lingkup perjuangan dunia mereka. Tapi dengan menjadi anjing untuk kubu elang raksasa, menjadi mata mereka untuk melacak unit tentara bayaran Muxue, mereka telah melanggar aturan itu. Karena mereka melanggar aturan terlebih dahulu, kemudian meskipun Long Chen adalah orang luar, dia masih berdiri di sisi alasan jika dia menyerang mereka. Memikirkan hal itu, hati mereka tenggelam. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan atau bahkan melarikan diri dari Long Chen. Saya, Zhao Qingyun, akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Keputusan ini dibuat hanya oleh saya, dan tidak ada hubungannya dengan saudara-saudara saya yang lain. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus membunuh saya. Tapi tolong selamatkan saudara-saudaraku, kata Zhao Qingyun. Pemimpin Semua anggota Iron Blood mercenari unit berteriak kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin mereka akan rela mengorbankan dirinya untuk mereka. Bahkan anggota Muxue mercenari unit merasakan hati mereka bergetar. Mereka benar-benar tidak menyangka Zhao Qingyun memiliki nyali seperti itu pada saat kritis ini. Mereka merasakan sedikit kengganan. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu berakting. Apakah Anda pikir saya akan berhati lembut dan mengampuni Anda jika saya pikir Anda memiliki karakter yang mulia? Jangan memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu. Anda tidak bisa menipu saya. Aku, Long Chen, juga bukan seseorang yang berkarakter mulia. Di mata saya, hanya ada dua jenis orang di dunia ini, teman dan musuh. Mereka yang ingin aku dibunuh semua akan dibunuh olehku tanpa ragu-ragu. Tindakan pengorbanan palsu Anda tidak akan membuat saya merasa simpati untuk Anda dan mengampuni hidup Anda. Kamu hanya membuang-buang waktumu karena awalnya aku tidak pernah punya niat untuk membunuhmu, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Betulkah? Ekspresi Zhang Qingyun menjadi kegembiraan yang liar. Bayangannya yang seperti martir itu langsung menghilang. Wow, dia benar-benar menjijikan. Saya hampir saja tertipu. Salah satu anggota Muxue Mercenari Unit tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Yang lainnya juga menggelengkan kepala di dalam. Mereka benar-benar merasakan sedikit simpati padanya sekarang. Mereka tidak menyangka orang ini hanya berpura-pura. Zhao Qingyun juga menyadari bahwa dia telah mengubah ekspresi terlalu cepat yang telah mengungkapkan pikiran batinnya. Namun, dia tidak lagi peduli karena Long Chen sudah mengatakan dia tidak akan membunuhnya. Tinggalkan cincin spasial Anda lalunya lah, kata Long Chen dengan malas. Apa? Lingkaran spasial kita berisi semua kekayaan kita. Ekspresi Zhao Qingyun berubah. Sekali lagi, saya tidak suka omong kosong. Long Chen memberi isyarat dengan kepala di tangannya. Itu adalah hal yang sama dengan apa yang dia katakan kepada Luo Zhongsheng. Zhao Qingyun menggigil. Meskipun dia sedikit tidak mau, dia masih melepas cincin spasialnya. Jangan berikan padaku. Serahkan saja langsung kepada pemimpin Mu Sui. Saya juga anggota dari Mu Sui Mercenari Unit. Jika Anda memberikannya kepada saya dan saya tidak bisa menahan keserakahan saya, saya akan dipukuli oleh pemimpin. Long Chen tertawa. Mu Sui tersipu. Dia sangat tersentuh di dalam. Long Chen sebenarnya mengakui dirinya sebagai anggota Mu Sui Mercenari Unit. Itu menjadi pertimbangan bagi mereka. Itu adalah pengakuan Lisan, tetapi semua orang tahu bahwa seseorang yang sekuat Long Chen tidak akan bergabung dengan unit tentara bayaran. Dia hanya mendukung unit tentara bayaran Mu Sui, membiarkan mereka menjadi eksistensi terkuat di dunia tentara bayaran. Jika diketahui bahwa sosok seperti Long Chen pernah menjadi anggota Mu Sui Mercenari Unit, maka tidak diketahui berapa banyak orang yang akan berbondong-bondong ke arah mereka untuk bergabung. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Long Chen tidak membunuh Zhao Qingyun. Dia menyerahkan kepadanya untuk secara pribadi membalas dendam. Bagaimanapun, mereka telah ditekan oleh Iron Blood Mercenari Unit begitu lama sehingga kebencian mereka sangat besar. Membalas dendam secara pribadi pasti jauh lebih menyenangkan. Mungkin dia mungkin bukan tandingan Zhao Qingyun sekarang, dan Zhao Qingyun mungkin memiliki pengaruh besar di dunia tentara bayaran. Tetapi dalam beberapa bulan, dia akan bisa menyelesaikan pemurnian tulang kristal. Itu akan cukup baginya untuk mendominasi dunia tentara bayaran. Long Chen meninggalkan namanya untuk membeli Muxue Mercenari Unit pada waktu yang dibutuhkan. Dengan dukungan Long Chen, tidak akan ada orang yang berani melakukan apapun untuk sementara waktu. Begitu Long Chen pergi, Muxue akan memurnikan tulang kristal, dan mereka tidak perlu takut pada siapapun. Itu terutama benar sekarang karena mereka mengambil cincin spasial Zhao Qingyun. Mungkin lebih dari setengah kekayaannya terkandung di dalam lingkaran spasial itu. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah bagi mereka sampai dia mengumpulkan lebih banyak dana. Long Chen telah merencanakan segalanya dengan sempurna untuk mereka. Itu membuatnya merasakan emosi yang tak terlukiskan terhadapnya. Setelah pemimpin Ironblood Mercenari Unit menyerahkan cincin spasialnya, yang lain juga dengan getir menyerahkan cincin spasial mereka. Ekspresi mereka sangat luar biasa. Hahaha, kamu pantas mendapatkannya. Ketika Anda menekan kami, Anda semua suka bertindak seperti kaisar yang meremehkan pengemis. Sekarang terbalik, salah satu prajurit dari Muxue Mercenari Unit tidak bisa membantu tetapi mengejek mereka. Menonton ini terlalu membuat ketagihan dan memuaskan. Dulu ketika Muxue Mercenari Unit pertama kali dibentuk, mereka memiliki lebih dari seratus anggota. Tapi mereka telah ditekan oleh Ironblood Mercenari Unit, dan orang-orang telah pergi satu per satu. Hanya 20 beberapa anggota yang tersisa. Tapi meski begitu, Ironblood Mercenari Unit tidak menahan diri. Mereka ingin memberantas mereka sepenuhnya. Jika ahli Muget tidak merasa itu terlalu berlebihan dan mengirimkan perintah mereka, Muxue Mercenari Unit pasti sudah runtuh. Alasan mengapa para ahli Muget tidak tahan melihat itu karena Ironblood Mercenari Unit tidak hanya menekan mereka melalui dunia tentara bayaran, tetapi juga dari kekuatan sekitarnya. Tujuan mereka adalah membubarkan secara paksa unit Muxue Mercenari. Itu karena Zhao Qingyun mengarahkan pandangannya pada Muxue, tetapi dia berulang kali menolaknya. Untuk tujuan egoisnya itu, dia rela tenggelam sedalam itu. Itulah yang menyebabkan para ahli Muget mengirimkan perintah untuk melindungi Unit Tentara Bayaran Muxue. Namun, meski begitu, hari-hari Unit Muxue Mercenari tidak begitu baik. Zhao Qingyun mungkin tidak bisa menggunakan kekuatan luar apapun, tapi dia masih bisa menggunakan pengaruhnya di dunia tentara bayaran untuk mempersulit mereka. Mereka tidak dapat mengambil misi yang bagus, dan sebagian besar waktu, mereka harus mengandalkan membunuh Magical Beast untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang mereka butuhkan. Namun, pengalaman pahit ini telah melemahkan keinginan mereka. Mereka juga merupakan bukti kepercayaan mereka satu sama lain. Anggota Muxue Mercenari Unit semuanya sedekat sebuah keluarga dan sangat bisa diandalkan. Melihat lebih dari seratus cincin spasial mendarat di tangannya, Muxue sangat tersentuh. Keuntungan di dalamnya pasti di luar imajinasinya. Batu roh di cincin spasial Zhao Qingyun sendiri ditumpuk menjadi pegunungan, dan dia telah memiliki pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga sejumlah keterampilan pertempuran dan teknik budidaya yang tidak diketahui. Ini semua kekayaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tidak heran mengapa ekspresi Zhao Qingyun begitu aneh meskipun dia berusaha bersikap tenang. Ekspresinya membuat seperti ayahnya baru saja meninggal. Bahkan setelah Ironblood Mercenari Unit pergi, Muxue Mercenari Unit masih berdiri di sana seperti bom kahan kayu. Long Chen tertawa. Kenapa kamu hanya menatap seperti orang dungu? Cepat bersihkan medan perang. Orang-orang siantian itu pasti memiliki beberapa kekayaan. Mereka hanya bereaksi sekarang, dan mereka buru-buru berlari ke arah mayat-mayat itu. Mereka dengan cepat menemukan empat cincin spasial dan dua senjata bagus. Awalnya, seharusnya ada enam lingkaran spasial. Namun, dua di antaranya telah dipatahkan selama pertarungan. Adapun senjata bela diri, satu-satunya yang tersisa adalah dua senjata siantian. Salah satunya adalah pedang yang bersinar dengan cahaya dingin, sedangkan yang lainnya adalah senjata aneh, Kyle. Itu tampak seperti pedang yang sangat bengkok. Di dekat gagangnya, ada dua kait lagi untuk melindungi lengan. Itu terlihat sangat canggung untuk digunakan. Tapi itu masih senjata siantian dengan nilai yang lumayan. Yang pertama itu juga yang dibutuhkan Musue sekarang. Adapun cincin spasial, tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka dipenuhi dengan kekayaan. Hanya Luo Zhongsheng, yang pernah menjadi Master Junior yang kaya, yang memiliki lebih banyak kekayaan daripada seluruh unit Iron Blood mercenari. Longchen, melihat semua rampasan pertempuran ini, Musue memandang Longchen. Saya tidak membutuhkan hal-hal ini. Pilih sendiri hal-hal yang Anda butuhkan, dan jika Anda tidak dapat menggunakan sisanya, simpan dulu atau jual. Ingatlah untuk mentraktir saya pergi ke suatu gedung, atau apakah itu pavilion dengan beberapa penghibur wanita cantik. Longchen tertawa. Dasar idiot benteng elang raksasa, beraninya kau mencoba dan menempatkan dirimu melawan gerbang moku. Apakah kamu ingin mati? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar, dan beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Bab 553 banding 553. Ada total tujuh pendatang baru. Orang di depan mengenakan jubah yang menyembunyikan wajahnya, tetapi ketika Longchen melihat sosok itu, dia tidak bisa menahan senyum. Itu adalah Master Junior Moget. Anggota Muxue mercenari unit mengeluarkan teriakan kaget. Di seluruh prefektur King, satu-satunya yang suka memakai jubah hitam untuk menyembunyikan separuh wajahnya seperti ini adalah Monian. Mereka tidak menyangka masalah ini benar-benar mengganggu Master Junior Moget untuk datang secara pribadi. Monian diakui sebagai anggota generasi junior nomor satu di prefektur King. Dia tak tertandingi dalam levelnya. Dia adalah idola bagi para pembudidaya muda. Luo Zhongsheng, jika aku tidak memenggal kepalamu hari ini, maka aku tidak akan menjadi Monian. Monian sangat cepat. Ketika dia pertama kali berteriak, dia masih ratusan mil jauhnya, tetapi pada saat dia selesai, dia sudah sampai. Seperti biasa, kamu masih suka memberi nasihat kalau dipikir-pikir. Saya sudah membantu Anda memenggal kepala. Sini, Longchen tertawa dan melemparkan kepala ke Monian. Monian sangat marah pada awalnya, tetapi ketika dia semakin dekat, dia menyadari situasinya agak salah. Sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara Longchen. Dia hampir mengira dia sedang berhalusinasi. Dia mengangkat tangannya dan menangkap kepalanya. Longchen, kamu akhirnya datang. Hahaha. Keduanya tiba-tiba tertawa. Monian membuang kepala ke samping, dan mereka berdua dengan erat saling berpelukan. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali mereka bertemu di biara pertama. Sekarang, mereka berdua telah melangkah ke ranah pembukaan Meridian. Bagaimana Anda bisa datang ke sini? Monian terkejut melihat Longchen dengan Muxue Mercenari Unit. Dia bahkan mengenakan pakaian mereka. Hei hei, jangan sebutkan itu. Sekelompok mengejarku. Jika bukan karena Muxue Mercenari Unit, mungkin saya masih berkeliaran di pegunungan, kata Longchen. Anda dikejar oleh orang-orang. Siapakah yang memiliki rasa kebenaran seperti itu? Tanya Monian. Kata-kata Monian hampir membuat Unit Muxue Mercenari roboh ke tanah karena tertawa. Ekspresi Longchen menjadi gelap. Bocah, kamu ingin bertarung. Hei hei, itu hanya lelucon. Siapa yang berani melawanmu, Longchen? Monian tertawa. Mari kita tidak membicarakannya sekarang, karena itu terlalu menyebalkan. Di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Haha, aku sudah lama berkenalan dengan pemimpin Muxue. Longchen, sebaiknya kamu tidak memberikan kasih sayang pada seseorang yang tidak tertarik. Saran Monian. Pemimpin Muxue, kamu harus berhati-hati. Bocah Longchen ini mungkin tidak memiliki keterampilan lain, tetapi teknik penjemputannya pada wanita tak tertandingi di bawah langit. Jaga keamanan diri Anda. Petik 2 Monian, kamu, Longchen meraung. Ah, Longchen, apa kamu berbicara denganku? Seorang pria berotot di belakang Monian tersenyum pada Longchen. Dia memiliki janggut tebal dan aura yang kuat. Longchen terkejut. Orang ini tampak mirip dengan ayah Monian. Dari segi usia, dia tampak sedikit lebih tua darinya. Hei hei, paman, dia pasti sedang berbicara denganmu. Lihat, tatapan bocah ini jelas merendahkanmu. Jika Anda tidak memberinya pelajaran, itu akan membuat saya memandang rendah Anda. Monian mengedipkan mata. Sebuah tangan besar menepuk punggung Monian. Pamannya mengutuk, kamu anak nakal, beraninya kamu bahkan bersekongkol melawan pamanmu. Kaulah yang perlu diberi pelajaran. Sepertinya kita tidak perlu datang ke sini. Dunia ini akan menjadi untukmu anak muda di masa depan, jadi kami akan pergi dulu. Anda bisa menemani tamu Anda. Petik 2 Paman Monian melihat mayat di tanah. Dengan penglihatannya yang tajam, dia bisa melihat mereka dibunuh oleh kekuatan absolut. Itulah sebabnya dia sangat tersentuh saat melihat. Dia berjalan ke Longchen dan menepuk pundaknya dengan pujian. Kidan darah seperti laut, dan tubuh seperti naga liar. Yunsan benar. Longchen, kamu benar-benar jenius yang tak tertandingi. Dengan kalian berdua bersama-sama, kalian akan dapat mendominasi seluruh prefektur King. Baiklah, kalian berdua bisa main-main. Saat kamu lelah bermain-main, ingatlah untuk pulang. Petik 2 Jaga Paman Longchen buru-buru memanggil dengan hormat. Setelah para ahli dari Moget pergi, Longchen menghela nafas dengan emosi. Monian, Pamanmu benar-benar tidak buruk. Petik 2 Tolong, jangan beri aku itu. Apakah Anda akan marah hanya karena sedikit penghinaan? Kamu benar-benar pria kecil yang hina yang memukul orang saat mereka sedang down, geram Monian. Memukul orang saat mereka sedang down setidaknya lebih baik daripada mencoba menjebak orang dengan keji, kata Longchen ringan. Um, permisi, bisakah saya menyelah? Tuan Junior Mo, saya bisa langsung memberikan inti Crystal Hidden Ground Speeder kepada Anda, dan Anda dapat membatalkan misi di Mercenari Guild. Musue tidak punya pilihan selain mengganggu. Sepertinya mereka berdua tidak akan pernah berhenti menghina satu sama lain. Inti dari Hidden Ground Speeder, Anda benar-benar mendapatkannya. Monian hampir melompat ke girangan. Satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah karena dia telah mendengar tiga kekuatan besar, termasuk Benteng Lang Raksasa, mencoba mencegah berbagai unit tentara bayaran untuk mendapatkan inti laba-laba tanah tersembunyi. Hari ini, dia telah mendengar dari murid-murid gerbang mo lainnya bahwa para ahli Benteng Lang Raksasa telah pindah. Tanpa memikirkannya, dia tahu mereka melakukan skema yang memalukan, jadi dia bergegas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Muk Sue Mercenari Unit benar-benar mendapatkan inti Hidden Ground Speeder. Itu membuatnya senang, karena itulah yang paling dia butuhkan saat ini. Menerima inti dari Muk Sue, dia sangat bersemangat. Sungguh, terima kasih Muk Sue Mercenari Unit. Aku akan membayar hadiah tiga kali lipat, tidak, sepuluh kali lipat hadiahnya. Petik 2. Guild Mercenari sering dipercayakan dengan misi. Saat mengumumkan misi dan misi selesai, Guild akan menerima 5% dari hadiah. Meskipun mereka mengambil sebagian keuntungan, semua orang sangat sadar bahwa tanpa Mercenari Guild, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk membuat platform misi yang dapat dipercaya. Jadi mereka bersedia membayar untuk menggunakan Mercenari Guild seperti ini. Namun, setelah misi selesai, mereka hanya akan menerima 5% dari hadiah yang dijanjikan. Jika salah satu pihak ingin meningkatkan hadiah setelahnya, itu adalah masalah mereka, dan mereka tidak akan mengambil potongan. Mari lupakan hadiahnya. Saat itu, jika bukan karena gerbang Mo, unit Muxue Mercenari kami sudah lama runtuh. Kali ini, kami kebanyakan hanya membalas budi. Muxue lalu menatap Longchen. Selain itu, Muxue Mercenari unit kami tidak lagi kekurangan uang. Jadi tidak perlu menyebutkan hadiah lagi. Petik 2. Mo Nian mengangguk. Baiklah, baiklah, aku bukanlah seseorang yang suka membantah. Saya akan mengingat bantuan ini. Ayo pergi. Kita bisa makan di restoranku. Petik 2. Kamu punya restoran? Tanya Longchen yang terkejut. Sungguh menyegarkan. Apakah memiliki restoran itu sulit? Gampang kan asalkan punya uang. Bagaimanapun, semua orang mengikuti saya. Kita harus merayakan hari ini dengan baik. Mo Nian menarik Longchen, memimpin mereka ke kota Kingsu. Kota Kingsu adalah kota terbesar di prefektur King dan juga ibu kotanya. Kota itu lebarnya puluhan ribu mil. Gedung-gedung tinggi mengjulang tinggi dan pesona kuno hadir. Ini adalah pertama kalinya Longchen di kota sebesar itu. Meskipun Suantian Super Monastery adalah kekuatan terkuat di prefektur Su, itu adalah sekte, dan itu jauh dari keributan dunia sekuler. Adapun ibu kota prefektur Su, dia belum pernah melihatnya. Meskipun dia telah mempersiapkan dirinya untuk pemandangan seperti itu, melihat kota Kingsu masih mengejutkan Longchen. Kota kuno yang besar ini tampak seperti monster yang sedang tidur. Dao pesona kuno datang dari setiap inci darinya. Namun, jalanan yang lebar dipenuhi oleh orang-orang. Hanya satu jalan yang lebarnya bisa mencapai satu mil. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri. Pakar siantian sama sekali tidak langka. Pembudidaya pembukaan meridian ada di mana-mana, dan pembudidaya penempaan tulang sebanyak anjing. Namun, meskipun para pembudidaya ini memiliki basis kultivasi yang tinggi, aura mereka tidak kuat. Longchen curiga basis kultivasi mereka dicapai dengan mengandalkan sepenuhnya pada pil obat. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sangat kurang. Dia tahu ini sebagian besar adalah pembudidaya gratis yang tidak memiliki perawatan sekte. Mereka hanya bisa mengandalkan pekerjaan mereka sendiri untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Bagaimana itu? Ini cukup berkembang? Bukan. Dibandingkan dengan kota King Susaya, Suantian Supermonasteri hanyalah sebuah penjara besar. Lihat berapa banyak orang yang ada. Penggarap membentuk kerumunan, keindahan seperti awan, ada kesenangan di siang hari dan bernyanyi di malam hari. Itu cara hidup yang nyata. He he, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau Anda tidak pergi dan tetap di sini? Itu pasti lebih baik daripada tinggal di Suantian Supermonasteri, Pikat Monian. Tak perlu dikatakan bahwa jika dibandingkan, bergabung kembali dengan dunia sekuler jauh lebih menyentuh secara emosional daripada meninggalkannya. Sekarang Longchen berinteraksi dengan dunia sekuler lagi, dia merasakan semacam keunggulan. Para pembudidaya di sini terlalu lemah. Murid acak manapun dari Suantian Supermonasteri tidak akan dapat menemukan jodoh untuk diri mereka sendiri dalam ranah yang sama di sini. Mu Suedan yang lainnya mengikuti Monian dan Longchen. Mendengar kata-kata mereka, melihat punggung mereka, mereka juga terharu. Keduanya adalah jenius teratas di prefektur mereka. Di depan mereka, jenius manapun akan tampak tidak bersemangat. Apakah Anda melihat berapa banyak keindahan yang kami lewati di jalanan? Apakah Anda tidak iri dengan tatapan mereka yang memuja? Ekspresi Monian tenang, tapi suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Saya sama sekali tidak iri. Bocah kecil, kamu tidak berani main-main dengan salah satu dari mereka. Apa gunanya? Kata Longchen dengan jijik. Di alam rahasia Jiuli, Monian telah meminta Longchen untuk mengajarinya teknik penjemputan, dan bagaimana dia berhasil menjaga perdamaian di antara para wanitanya. Pada saat itu, Monian dengan getir mengeluh bahwa dia memiliki tunangan yang terus mengawasinya dan tidak membiarkan dia main-main. Itu membuatnya sangat kesal. Sepertinya dia lupa bahwa dia sudah mengungkapkan fakta itu. Tapi ingatan Longchen cukup bagus. Jika dia hanya bisa melihat, tetapi tidak menikmati atau bahkan menyentuh, adakah yang membuat dia iri? Hahaha, cemburu, kamu pasti cemburu. Aku hanya tahu kamu akan seperti ini. Monian tertawa. Longchen mengabaikannya, dan mereka berdua terus berjalan. Dia memeriksa kota kuno dan berkembang saat dia berjalan, merasakan sesuatu yang istimewa di udara. Hei hei, kita sudah sampai. Apakah kamu melihat ini? Ini restoran saya, gedung konvergensi pahlawan. Apa pendapat Anda tentang nama besar itu? Tempat di mana semua pahlawan berkumpul. Itu tidak buruk, kan? Monian menunjuk ke sebuah bangunan besar dengan bangga. Longchen mengangkat kepalanya. Restoran itu tampak cukup mewah, dan itu tidak buruk. Tapi ketika dia melihat sederet kata di atas pintu masuk, ekspresinya menjadi penuh penghinaan. Bab 554. Apakah ini ditulis oleh Anda? Tentu saja. Lihat saja kaligrafi itu. Siapa lagi yang bisa menulis dengan guratan yang begitu berani dan mengesankan? Kata Monian dengan bangga. Ya, baiklah. Mari kita abaikan kaligrafi itu untuk saat ini. Saya sangat penasaran mengapa Anda memutuskan untuk mengubah gulungan horizontal asli menjadi gulungan vertikal. Adapun, tamu datang seperti awan Anda, itu bukan hal terburuk yang pernah saya baca. Tapi saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda pikirkan dengan baris berikutnya, Aklut Les Sky. Apakah Anda mengutup diri sendiri untuk tidak punya bisnis? Longchen praktis tanpa kata-kata saat dia melihat baik luar biasa yang tertulis di pintu masuk. Musue dan yang lainnya juga melihat dengan aneh baik itu. Tidak heran jika restoran ini terlihat begitu sedih dan kosong. Sepertinya mereka melakukan itu dengan sengaja. Cih, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mau makan atau tidak? Bahkan ketika saya mentraktir Anda makan, Anda harus sangat pilih-pilih. Apakah Anda memperlakukan teman Anda sebagai orang luar? Monian tersipu, juga merasa bahwa baik yang dia tulis secara acak ini agak tidak pantas. Dia buru-buru membawa mereka masuk. Mereka memasuki aula yang luas tanpa ada satu orang pun yang hadir. Ini benar-benar tidak berawan. Longchen tidak bisa menahan tawa. Monian dengan marah berteriak, Halo. Keluar dari sini dan terima pelangganmu. Junior Master. Oh, maksud saya, Bos, Anda telah datang. Tiba-tiba, seseorang yang mengenakan pakaian pelayan berlari menghampiri. Di mana yang lainnya? Di mana pemilik toko itu? Geram Monian. Bukankah ini tentang waktu makan malam? Mereka pergi makan di restoran di seberang jalan, jawab pelayan itu. Musue tidak bisa menahan lebih lama lagi dan tertawa. Mereka benar-benar lari ke restoran lain untuk makan. Monian, apa yang kamu mainkan? Longchen juga tidak bisa menahan tawa. Monian tertawa nakal. Sebenarnya, saya hanya membuka restoran ini untuk bermain-main. Ada orang yang secara terbuka menantang keluarga moh saya, dan bahkan penyewa ruang ini bergabung dengan mereka, menolak membayar sewa, jadi saya langsung mengusir mereka. Wilayah ini adalah gerbang moku, tapi akhir-akhir ini ada beberapa badut yang suka datang ke sini saat mereka bosan. Yah, karena kita tidak bisa menyewakan tempat ini, aku hanya mengubahnya menjadi restoran untuk dipusingkan. Longchen sedikit terkejut, apakah moh get benar-benar telah diintimidasi sampai saat ini. Bahkan penyewa mereka mulai menentang mereka. Longchen tahu moh get berbeda dari sekte lain. Prefektur King adalah wilayah mereka, dan mereka adalah bagian dari banyak bisnis, yang memungkinkan gerbang moh untuk mengimbangi biayanya yang sangat besar. Itu berbeda dari Biara Suantian. Biara Suantian mendapatkan sumber dayanya dari Super Monastery, sedangkan Super Monastery mendapatkan sumber dayanya dari Suantian Dao Sek. Adapun bagaimana sekte Suantian Dao memiliki cukup uang untuk merawat begitu banyak orang, dia tidak tahu. Selain bisnisnya, moh get juga menyewakan sebagian kelebihan wilayahnya kepada orang lain untuk disewakan. Tapi sekarang Monian mengatakan penyewa mereka berani mengingkari uang sewa mereka. Mungkin ada banyak hal yang bersembunyi di balik layar. Bos, saat ini, lebih dari selusin orang berlari dari restoran di seberang jalan. Melihat Monian, mereka buru-buru membungkuk. Baiklah, cepat pesan makanan dan bawa kembali ke sini. Saya yakin Anda harus tahu hidangan terbaik mereka setelah makan di sana begitu lama, kata Monian. Ya, ya, kami sudah mencoba semua yang ada di menu mereka. Jangan khawatir bos, kita akan pergi sekarang. Orang-orang itu berlari kembali ke restoran di seberang jalan. Longchen tidak dapat memahami apa yang mereka lakukan. Apa semua orang kota suka bermain-main seperti ini? Ayo, ayo naik. Saya pikir Anda adalah pelanggan pertama restoran ini. Monian tertawa. Mereka semua mengikutinya ke lantai atas. Lantai atas ini hanya memiliki satu meja yang cukup besar untuk mereka duduki. Dari sini, semua jalan yang sibuk bisa dilewati. Bidang pandangnya sangat luas, dan itu adalah tempat yang sangat santai. Makan di sini jelas sangat boros. Mereka baru saja duduk ketika Longchen melihat beberapa orang bergegas dari restoran lawan, semuanya membawa nampan besar. Di atas nampan ada semua jenis makanan lesat. Sesaat kemudian, para pramu saji Bonforging ini memenuhi meja dengan hidangan. Tak perlu dikatakan bahwa orang-orang ini benar-benar memiliki selera yang bagus. Semua hidangan ini adalah makanan lesat yang luar biasa yang bisa membuat seseorang mengeluarkan air liur. Monian mengeluarkan lusinan kendi anggur berkualitas dari cincin spasialnya, dan para pelayan dengan tergesa-gesa mengisi cangkir semua orang. Musue, biarkan aku mengangkat cangkir ke unit tentara bayaranmu. Saya pasti akan mengingat bantuan ini, kata Monian dengan serius. Meskipun dia adalah Master Junior Moget, dia tahu menjadi tentara bayaran itu menantang. Setiap hari, mereka menari di ujung sebilah pedang, dan siapapun dari mereka bisa mati kapan saja. Tetapi mereka juga orang-orang berdarah panas yang menyukai bahaya, yang setia dan terus terang. Monian terkadang merindukan nyawa mereka. Melihat Monian berdiri untuk menawarkan anggur, unit Musue Mercenari juga berdiri. Mereka dipenuhi rasa hormat terhadap generasi Junior nomor satu di Prefektur King. Cire, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Semua emosi mereka tersampaikan dalam anggur ini. Berapa banyak orang yang mampu membuat Monian melamar mereka. Apalagi dunia tentara bayaran, bahkan di seluruh Prefektur King, hanya ada sedikit orang yang pernah menerima perlakuan seperti itu. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih pada Longchen. Ini sebenarnya cukup memalukan bagi kami. Jika bukan karena Longchen, kita mungkin tidak akan mendapatkan inti Hidden Ground Speeder, dan kebanyakan dari kita mungkin sudah mati sekarang. Musue tidak bisa menahan nafas dengan menyesal. Kamu jelas tahu itu berbahaya, tapi kamu masih pergi untuk memburu laba-laba tanah tersembunyi. Itu membuat saya merasa lebih bersyukur. Ayo, biarkan aku mengangkat cangkir lagi. Monian menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan. Yang lainnya mengikuti. Monian tertawa. Sebagai pribadi, saya tidak memiliki keahlian dalam orasi. Saya tidak seperti beberapa orang yang mampu berbicara dengan anggun namun hampa, jadi saya tidak akan secara membabi buta mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ayo minum lagi. Long Chen menyipitkan matanya. Anak kecil ini sekali lagi melakukan tipuannya. Kapan dia secara membabi buta mengatakan omong kosong? Setelah tiga cangkir, Monian duduk kembali, dan baru kemudian anggota unit Muxue mercenari duduk, mulai makan. Long Chen, bagaimana hubunganmu dengan pemimpin Musue? Monian tiba-tiba tertawa jahat. Musue memerah. Long Chen memelototi Monian. Bocah, jika kamu mengatakan omong kosong itu lagi, aku akan menghancurkanmu dengan cangkir anggurmu. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Betapa penasaran, sepertinya itu tidak sesuai dengan gayamu. Kata Monian ingin tahu. Musue mulai merasa kesal, tetapi sebagai pemimpin Musue mercenari unit, dia harus menenangkan dirinya kembali. Tuan Junior Mo salah paham. Long Chen adalah seorang jenius sepertimu. Kami hanya bertemu satu sama lain secara kebetulan. Di masa depan, sudah ditakdirkan bagi kita untuk berpisah. Tapi bagaimanapun juga, Long Chen pernah menjadi anggota Musue mercenari unit kami, seseorang yang makan dan tinggal bersama kami, seseorang yang bertarung dengan kami di medan perang. Dia akan selalu ada di hati kita. Menjelang akhir, suara Musue mulai bergetar sedikit, menyebabkan setiap prajurit dari unit mercenari Musue merasa sedikit tertekan. Mata kedua wanita itu memerah. Meskipun mereka hanya berinteraksi dengan Long Chen selama beberapa hari, dia telah memberi mereka kesan yang dalam. Mereka tidak mau membiarkan dia pergi. Tetapi naga itu tidak bermain-main dengan udang, dan burung Phoenix tidak hidup dengan burung pipit. Mereka tidak berada pada level yang sama, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersama selamanya. Memikirkan perpisahan mereka yang ditakdirkan, mereka merasakan ledakan kesedihan. Long Chen juga diam, dia ingin mengatakan sesuatu yang menghibur, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Monian merasa canggung dan dengan tergesa-gesa berkata, kita seharusnya bahagia karena kita bisa menghabiskan waktu bersama ini. Siapa yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di jalur kultivasi? Ayo minum lagi, tidak ada yang bisa pergi sampai kita semua mabuk. Semua orang bersorak dan mengangkat cangkir mereka, meneguk anggur mereka. Sepuluh cangkir kemudian, mereka sudah mulai merasa pusing, dan mereka tidak bisa terus minum begitu cepat. Monian yang mereka lihat hari ini benar-benar berbeda dari Monian yang sombong dan dingin yang biasa mereka lihat. Tidak peduli siapa yang memberinya cangkir, dia akan menerimanya, tidak mengudara. Hei, apa ada kesalahan? Apa yang Anda lakukan menargetkan saya? Targetkan Longchen. Monian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa maksudmu, target, sungguh cara yang jelek untuk mengatakannya? Anda adalah bos dari tempat ini, dan kami sedang makan makanan Anda, minum anggur Anda, jadi tentu saja kami harus mengucapkan terima kasih, kata Longchen dengan benar. Cih, aku tidak akan bicara denganmu. Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah berbicara omong kosong. Saya benar-benar tidak bisa mengalahkan Anda dalam hal itu. Kalian semua tunggu saja. Barusan, si bocah Longchen itu berkata dia ingin meminumku sampai mati. Itu pasti provokasi. Jadi sekarang, saya menantang Anda untuk berperang. Monian menunjuk Longchen. Iya, semua orang bersorak. Baiklah, mari kita mulai dengan masing-masing 300 kendis. Monian melambaikan tangannya, dan segunung kecil kendi anggur muncul di hadapan mereka. Itu membuat mereka terlonjak. 300. Bagi orang biasa, meminum hanya tiga kendi akan membuatnya roboh. Anggur Monian adalah kelas puncak, dan mereka sudah pusing karena minum lebih dari 10 cangkir. Itu sangat ampuh. Ini bukan anggur biasa, tapi sejenis anggur obat. Itu sangat membantu dalam menstabilkan basis kultivasi seseorang dan sangat berharga. Kebanyakan orang bahkan tidak dapat membelinya. Jika mereka tidak menggunakan ki spiritual, maka seorang kultivator pembukaan meridian biasa akan runtuh hanya dari tiga kendi. Itu agak tidak pantas. Situasinya tidak seperti sebelumnya. Bukankah pamanmu mengatakan kita harus pulang setelah kita selesai bermain-main? Kata Longchen. 300 kendi anggur ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba Longchen sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan ki spiritual untuk melawan, maka dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Saat ini, gerbang mo berada dalam posisi tidak stabil, dan musuh yang kuat mengepung mereka. Benar-benar tidak cocok untuk menjadi begitu tidak terkendali. Longchen sedang berjaga, jadi dia menyebut paman Monian. Touch. Jangan sebut paman saya. Jangan khawatir, orang-orang itu hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Mereka tidak dapat menantang gerbang mo saya. Ayo, kita saudara akan minum sampai kita bahagia. Monian membuka segel kendi pertama, melemparkannya ke Longchen. Dia juga mengambil kendi untuk dirinya sendiri. Sepertinya dia berencana bersaing dengan Longchen di kendi. Longchen tidak berdaya. Melihat ekspresi bersemangat Monian, dia merasa tidak benar untuk menolak. Monian sudah mulai mengerjakan kendinya, jadi dia juga mengangkat kendi dan mulai menelannya. Unit Muxue mercenari bersorak dari samping. Longchen, pergilah ke sini. Hari ini, aku akan mengubah tulangmu menjadi abu sebagai balas dendam untuk putraku. Teriakan marah bergema di telinga mereka. Bab 555 cuaca tidak buruk. Raungan marah ini mengguncang semua gendang telinga mereka. Longchen dan Monian meletakkan kendi anggur mereka. Melihat keluar jendela, mereka melihat lusinan ahli di jalan di luar, memblokir pintu masuk ke restoran. Jalan yang ramai menjadi sunyi ketika orang-orang melarikan diri ke kejauhan, takut terlibat. Para pengamat semua melihat bahwa ekspresi para ahli ini sangat suram. Orang yang mengaum adalah Master Benteng Elang Raksasa, Ahli Puncak Siantian, Luo Yingkiong. Apa yang sedang terjadi? Apakah Luo Zhongsheng terbunuh? Petik 2 Tidak mungkin. Siapa yang akan membunuh calon pewaris Benteng Elang Raksasa? Petik 2 Longchen Kenapa nama itu terdengar familiar? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang bersembunyi di kejauhan, diam-diam memperhatikan Luo Yingkiong yang agresif. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak orang telah melihat Master Junior Mo Get memasuki restoran ini bersama sekelompok orang lain. Sekarang Luo Yingkiong memblokir restoran, sepertinya masalah hari ini akan menjadi sangat besar. Saat ini, desas-desus beredar tentang kota Kingzu bahwa gerbang Mo telah menyinggung beberapa tokoh utama dan menurun. Tiga kekuatan besar prefektur King didukung oleh seseorang dan mulai melahap wilayah gerbang Mo. Saat ini, gerbang Mo dan ketiga kekuatan itu dipenuhi dengan permusuhan satu sama lain. Sekarang Luo Yingkiong datang ke sini dengan niat membunuh, tampaknya gelombang besar akan segera muncul di prefektur King. Siapa orang itu? Sepertinya dia menelpon saya, Long Chen sudah sedikit mabuk sekarang. Dia adalah tuan dari benteng elang raksasa, ayah Luo Zhongsheng, Luo Yingkiong, Musue menjelaskan dengan cemas. Jelas Luo Yingkiong datang untuk membalas dendam atas putranya. Luo Yingkiong, nama ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak heran dia melahirkan seorang putra yang tidak tahu malu. Jadi itu turun-temurun, Long Chen mengerutkan bibirnya, merasa nama ini sangat tidak benar. Luo Yingkiong, jangan membuat keributan seperti itu di depan restoran saya. Anda akan mempengaruhi bisnis saya, teriak Monian. Ekspresi anggota Musue mercenari unit menjadi aneh. Apakah restoran ini memiliki pengaruh bisnis? Namun, mereka harus mengagumi keberanian mereka. Itu adalah ahli puncak siantian, tingkat pemimpin sekte teratas prefektur King. Namun, mereka berhasil memperlakukannya seperti anjing yang tidak patuh. Monian, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya Anda tidak ikut campur, karena gerbangmu Anda bukan lagi gerbangmu yang lama. Berhati-hatilah saat gerbangmu runtuh, teriak Luo Yingkiong pada Monian. Hari ini, saya datang untuk mencari Long Chen untuk membalas dendam untuk anak saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan gerbangmu, jadi jika kamu berani ikut campur, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 2. Monian sangat marah. Bagaimana masalah ini tidak ada hubungannya dengan Moget. Mereka adalah orang-orang yang menargetkan gerbangmu, tidak ingin dia bisa mendapatkan inti laba-laba tanah tersembunyi. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Long Chen menghentikannya. Kenapa aku merasa seperti kamu suka berkelahi dengan kata-kata sepanjang waktu? Jika semuanya bisa diselesaikan dengan berbicara secara masuk akal, apa gunanya berkultivasi? Petik 2. Monian setuju dengannya. Bahkan jika dia mengatakan bahwa ini semua karena benteng elang raksasa menargetkan gerbangmu, tidak ada bukti. Apa yang bisa dia lakukan? Sai, anak ini, nyali Monian masih terlalu kecil. Dia membutuhkan lebih banyak emosi. Petik 2. Di sebuah kamar pribadi di dalam restoran di seberang jalan, seorang tetua tinggi sedang duduk di kursinya, mendesah kecewa. Rambut dan janggut penatua ini putih seperti salju, dan dia memiliki banyak kerutan yang dalam. Dia tampak begitu tua sehingga itu agak menakutkan. Dia duduk dengan punggung tegak seperti gunung, dan tatapannya sangat tajam. Dia tampak seperti pedang yang telah terselubung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, auranya sangat mengintimidasi. Ayah, mungkin aku terlalu berhati lembut. Saya tidak memberikan instruksi yang cukup kepada Monian, desah seorang pria parubaya di sampingnya. Orang itu tepatnya adalah ayah Monian, Mo Yun San. Adapun lelaki tua itu, dia adalah ahli top prefektur King, master gerbang Mo sebelumnya, Mo Yi. Mo Yi menggelengkan kepalanya. Bukan karena Anda tidak cukup mendidik anak Anda, tapi mungkin metode kami salah. Monian telah mengalami banyak bahaya, lebih banyak bahaya dari siapapun. kami juga tidak memberinya banyak bantuan. Dia mencapai levelnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekarang karena ada orang yang dengan sengaja mengincar Moget, kami sengaja tidak bergerak, semua untuk melihat apa yang akan dia lakukan dalam menghadapi kejadian tak terduga ini. Meskipun anak ini Monian pintar, dia tidak cukup berani. Yang dia tahu bagaimana melakukannya adalah menyerang balik saat dipukul. Dia tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan Moget padanya seperti ini? Dengan temperamennya yang bimbang, dia akan menyebabkan Moget menurun. Jika itu terjadi, saya tidak akan bisa menghadapi leluhur ketika saya mati. Petik 2. Mo Yun San diam saja, sangat sulit untuk mengubah temperamen seseorang seperti Monian. Ajaran keluarga Mo kami mengajarkan bahwa gerbang Mo dapat dihancurkan, tetapi tidak dapat dibiarkan untuk ditolak. Bahkan ketika orang terakhir menghadapi kematian, dia tidak bisa menekuk tulang punggungnya. Setiap kali saya mengutuknya, mengatakan bahwa seorang anak yang tidak tahu bagaimana menimbulkan masalah tidak dapat mencapai prestasi besar di masa depan, dia tidak berani melakukan apapun. Bahkan setelah instruksi yang jelas seperti itu, satu-satunya hal besar yang pernah dia lakukan adalah kencing di pot anggurku, Mo Yi sambil menggelengkan kepalanya. Mo Yun San melihat ke arah Long Chen dan Monian. Dia juga tidak bisa menahan nafas. Gaya penanganan Monian benar-benar sedikit berbeda dari gaya keluarga Mo. Dia tidak memiliki semacam dominasi. Jika seorang pemimpin tidak memiliki keberanian, selalu bertindak hati-hati dan terlalu hati-hati, maka sekuat apapun sekte itu, itu akan tetap mulai menurun. Menjadi salah bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Hanya sekali Anda salah, Anda akan tahu apa yang benar. Hanya dengan begitu Anda akan tahu apa itu pertumbuhan. Membayar harga karena melakukan kesalahan itu baik-baik saja. Hal yang lebih menakutkan untuk ditakuti adalah bahkan tidak berani melakukan kesalahan. Maka Anda akan benar-benar tamat. Itu juga yang paling dikhawatirkan kakek Monian. Long Chen ini cukup bagus. Dia memiliki sifat yang liar, yang ingin berjuang bebas dari semua batasan. Apapun yang mencoba memblokirnya harus dihilangkan tanpa ragu-ragu. Karakter seperti ini sangat bagus dan dipenuhi dengan keinginan untuk maju dengan berani apapun yang terjadi. Jika dia memiliki kecerdasan untuk menyamai kekuatannya, dia akan tumbuh ke tingkat yang bahkan harus kita hormati. Melihat Long Chen, kilatan pujian muncul di mata Mo Yi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangat jelas Luo Ying Kiong mencoba memamerkan kekuatannya ke gerbangmu. Jika kita masih tidak melakukan serangan balik, kita benar-benar akan kehilangan muka kita. Sekarang, semakin banyak kekuatan mulai menjaga jarak dari kita. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan berani menantang kami sekarang. Menara Pil telah menghentikan kami dari pil obat, dan mereka juga mulai mengganggu bisnis kami. Kami harus membalas, kata Mo Yun San. Ah, Yun San, apa kamu tahu kenapa aku masih menolak menyerahkan posisi master gerbang kepadamu? Mo Yi menatap Mo Yun San dengan dalam. Bukan saya, mungkin saya tidak cukup kuat, kata Mo Yun San. Anda salah. Di generasi Anda, kekuatan Anda adalah yang terbesar dalam keluarga. Dalam hal kualifikasi, Anda hanya nomor dua dari saya. Itu cukup untuk meyakinkan semua orang. Ada dua alasan mengapa aku tidak bisa menyerahkan Mo Get kepadamu. Anda kuat, dan Anda telah menyentuh penghalang ekspansi laut hanya dalam 47 tahun. Anda mungkin mencapai ekspansi laut setengah langkah kapan saja. Itu cukup untuk menghitung Anda sebagai seorang jenius puncak. Alasan utamanya adalah karena kamu masih kurang mendominasi. Dominasi bukanlah sesuatu yang Anda tampilkan di luar, tetapi sesuatu yang Anda simpan di hati Anda. Ini mengacu pada bagaimana Anda menangani sesuatu. Alasan lainnya adalah Anda tidak cukup pintar. Apa kau tahu kenapa aku membiarkan Mo Get menanggung semua ini diam-diam? Tanya Mo Yi. Untuk memberi tekanan pada Mo Nian agar dia bisa bangkit. Tanya Mo Yun San. Itulah mengapa saya mengatakan Anda tidak cukup pintar. Orang yang tidak dapat melihat peluang dalam bahaya tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Situasi kita saat ini adalah kesempatan untuk gerbang Mo. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kebanyakan orang sudah lupa bahwa keluarga Mo dulunya adalah keluarga kuno. Setelah berada jauh dari aliansi keluarga kuno begitu lama, orang-orang berasumsi bahwa kita telah benar-benar menolak dan telah menempatkan niat mereka pada gerbang Mo. Huff, kali ini aku sengaja bertingkah lemah agar para idiot itu mulai percaya diri. Ketika ada kesempatan, kami akan sepenuhnya membasmi semua orang yang menargetkan kami, menggunakan metode paling langsung untuk memberitahu para idiot itu bahwa itu belum mencapai titik di mana mereka dapat menargetkan kami. Bahkan di zaman kuno, ketika ada puluhan ribu keluarga bangsawan, gerbang Mo kita masih selalu berada di peringkat seratus teratas. Kami bukanlah keberadaan yang orang lain dapat tempatkan niat mereka. Alasan menarapil memberikan pukulan kepada kami bukanlah karena konflik di ranah rahasia Jiuli. Itu hanya kepura-puraan mereka. Menarapil pasti telah menerima semacam keuntungan dari seseorang untuk mereka bertindak seperti ini, kata Mo Yi. Maksudmu ada keluarga kuno yang menargetkan kita? Siapa? Katakan padaku dan aku akan membunuh mereka. Mo Yun San mengatukkan giginya. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari skema besar. Ini adalah alasan lain aku tidak bisa menyerahkan Mo Get kepadamu. Itu karena kamu tidak bisa mengendalikan emosimu, jadi sulit bagimu untuk mencapai sesuatu yang besar. Mo Yi memandang Mo Yun San dengan sedikit kecewa. Kamu benar, anak mengakui kegagalannya. Hati Mo Yun San bergetar. Masih banyak hal yang harus kamu pelajari. Lakukan saja selangkah demi selangkah. Mari kita lihat dan lihat bagaimana kedua anak ini menangani adegan ini, kata Mo Yi. Saat ini, Mo Nian masih tersedak dengan apa yang baru saja dikatakan Long Chen. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Jika berbicara alasan bisa menyelesaikan segalanya, semua orang hanya akan duduk dan berbicara. Bagaimana mungkin masih ada begitu banyak konflik? Bagaimana mungkin ada jalan yang benar dan rusak? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mo Nian. Betulkah? Anda, Grand Junior Master Gerbang Mo, telahkah orang datang ke pintu depan Anda untuk melontarkan pelecehan, dan Anda bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan? Siapa bos dari Prefektur King? Ini Gerbang Mo Anda, posisi Anda sudah menentukan apa yang harus Anda lakukan. Jika lawan Anda ingin memaksa Anda, bunuh saja mereka dengan satu tamparan. Pernahkah Anda melihat seekor gajah menginjak-injak seekor semut dan kemudian meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa ia tidak sengaja? Pernahkah Anda melihat seekor naga menembus awan dan kemudian bertanya pada beberapa burung kecil apakah ia bisa meminjam ruang mereka? Seberapa banyak kau mabuk hingga menjadi sebodoh ini? Ketika orang ingin menargetkan Anda, Anda hanya akan menanggungnya karena Anda tidak punya bukti. Amarah Long Chen. Bahkan jika kita harus bertarung, bukankah kita membutuhkan alasan terlebih dahulu? Tanya Mo Nian. Baik, kamu ingin alasan. Biarkan aku memberimu satu. Petik dua. Long Chen menunjuk ke langit. Hari ini, cuacanya tidak buruk. Bab 556. Hari ini, cuacanya sangat bagus, cocok untuk membunuh orang, kata Long Chen. Sial, itu agak terlalu tidak masuk akal, bukan? Mo Nian tercengang. Karena cuacanya bagus, dia akan membunuh orang. Apakah Anda peduli jika itu tidak masuk akal? Tanyakan pada para idiot di bawah sana, apakah orang-orang yang secara diam-diam menargetkan keluarga Mo Anda perlu memberikan alasan? Long Chen menunjuk ke arah Luo Ying Qiong. Kali ini, Long Chen tidak menyembunyikan suaranya sama sekali. Praktis seluruh jalan mendengarnya dengan jelas. Penonton yang tak terhitung jumlahnya itu tercengang. Hahaha, Long Chen ini benar-benar menarik. Mo Yi tidak bisa menahan tawa saat melihat Long Chen dan Mo Nian memerah karena kegembiraan. Teman kecil Long Chen ini benar-benar tidak tahu arti ketakutan. Saat itu, dia hanya berada di ranah transformasi tendon dan masih berani memasuki biara pertama sendirian, memperlakukan lebih dari seratus ahli siantian tidak lebih dari udara, puji Mo Yunsan. Ingatan itu masih tertanam dalam di benaknya. Jenis kepahlawanan seperti itu benar-benar patut dikagumi. Itu adalah sesuatu yang tidak terkait dengan basis kultivasi. Sebaliknya, itu adalah keberanian untuk tidak takut mati. Bahkan jika dia harus mati, dia akan menarik semua orang bersamanya. Kekejaman semacam itu benar-benar mengejutkan. Long Chen, kamu benar-benar ingin mati. Kau membunuh anakku yang tercinta, jadi hari ini, jika aku tidak mengubah tulangmu menjadi abu, aku tidak akan bermarga Luo. Teriak Luo Yingqiong. Long Chen menatapnya dengan jijik. Apa hubungan nama keluarga Anda dengan saya? Aku bukan ayahmu. Petik 2 Luo Yingqiong hampir meledak karena marah. Dia meraung, Long Chen, jika kamu memiliki keberanian, kamu akan turun dan bertarung. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bertanya kepada Monian, mengapa saya harus turun? Tidak bisakah dia datang? Petik 2 Ini adalah salah satu bisnis Mo Get Saya. Jika dia berani mengganggu, itu akan menjadi deklarasi perang publik melawan gerbangmu. Jadi dia tidak berani, ejek Monian. Baiklah, biarkan saja dia berdiri di sana dengan bodoh. Kita bisa terus minum. Long Chen agak tidak bisa berkata-kata. Aturan apa yang dilanggar ini? Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia memutuskan untuk langsung mengabaikan Luo Ying Kiong. Bukankah dia suka bermain-main dengan aturan bodoh ini? Lalu dia bisa terus bermain. Long Chen dan Mo Nian sekali lagi mulai minum. Melihat mereka mengabaikannya, Luo Ying Kiong menjadi hijau karena marah. Dia memiliki keinginan untuk langsung masuk ke restoran dan membunuh Long Chen, tapi dia terlalu banyak was-was. Sekarang masih belum waktunya untuk perang habis-habisan melawan gerbang Mo. Kamu, pergilah ke sana dan kutuk si bocah Long Chen itu untuk keluar dari sini. Luo Ying Kiong tiba-tiba menunjuk ke seorang ahli Siantian di sampingnya. Sebanyak 37 orang telah datang dengan Luo Ying Kiong. Mereka semua adalah ahli Siantian. Long Chen, kamu pengecut, jika kamu punya nyali sama sekali, kamu akan keluar dari sini. Menurutku, kamu hanyalah kura-kura. Petik 2. Orang itu tidak berdaya dan hanya bisa mempertebal wajahnya untuk mengutuk. bagi seorang ahli Siantian untuk mengutuk orang seperti tikus itu memalukan, tapi dia tidak berani mengabaikan perintah Luo Ying Kiong. Pakar tersembunyi itu semua menggelengkan kepala atas tindakannya. Ini terlalu memalukan untuk dilihat. Long Chen, brengsek, kamu, saat orang itu terus mengutuk, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Haha, akhirnya kamu datang. Teriakan kegembiraannya terputus, pedang berwarna darah memotong kepalanya. Monian dan yang lainnya semua kaget. Long Chen baru saja minum dengan mereka ketika dia tiba-tiba menghilang. Ketika mereka buru-buru melihat ke bawah, mereka hanya berhasil menangkap pedang Long Chen yang membuat kepala orang itu terbang. Long Chen, kembalikan nyawa anakku. Luo Ying Kiong sangat senang, tidak peduli tentang kematian ahli Siantian itu. Dia segera mengirim Tin Ju ke arahnya. Itu mengejutkan semua orang. Luo Ying Kiong mengenakan sarung tangan baja yang ditutupi dengan rune. Aura menakutkan yang datang darinya menandakannya sebagai senjata Siantian yang kuat. Tin Ju ini menyebabkan kekosongan bergetar. Luo Ying Kiong jelas berencana membunuh Long Chen dalam satu serangan. Berengsek. Pedang Long Chen menebas. Ledakan besar terdengar saat menghantam Tin Ju bersarung Luo Ying Kiong. Batu bata yang terpasang di jalan besar ini semuanya hancur, dan Luo Ying Kiong benar-benar terlempar. Sungguh kuat, bahkan penonton yang tersembunyi pun tercengang. Mereka semua melihat bahwa Long Chen telah menyerang dengan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan fisiknya. Hanya kekuatan tubuh fisiknya yang cukup untuk mengirim ahli puncak Siantian terbang. Tubuh fisik semacam itu terlalu menakutkan. Bahkan Mo Yi belum pernah melihat tubuh fisik yang begitu menakutkan sebelumnya. Bunuh dia, para ahli dari benteng elang raksasa terkejut, tetapi mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan menyerang dia. Ledakan. Sebuah panah besar mendarat di depan mereka, menyebabkan ledakan besar yang menjatuhkan mereka. Mereka mendongat dengan kaget. Mo Nian memegang busurnya, menatap mereka dengan dingin. Auranya meningkat secara bertahap, memberi mereka tekanan yang kuat. Bahkan ahli Siantian ini ditekan oleh auranya. Nian R akhirnya mengambil tindakan, keluh Mo Yun San. Jika dia masih tidak melakukan apa-apa, aku harus mengusirnya dari gerbangmu. Bagaimana saya, Mo Yi, akhirnya memiliki cucu yang tidak berguna. Ekspresi Mo Yi sedikit jelek. Dia sangat berharap Mo Nian menjadi orang yang mengambil inisiatif, bukan Long Chen. Jika Mo Nian yang mengambil inisiatif, maka itu berarti dia tega melindungi teman-temannya. Itu akan menjadi semangat kesetiaan. Tetapi baginya yang hanya mengambil tindakan sekarang, signifikansinya sama sekali berbeda. Jadi Mo Yi sebenarnya sangat marah. Jika Anda hanya mentolerir apapun yang terjadi pada Anda, mengapa Anda repot-repot berkultivasi? Apa gunanya memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi? Pertimbangkan gambaran besarnya, itu hanya omong kosong. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani diri sendiri, bagaimana Anda bisa menangani gambaran besarnya? Ekspresi Mo Yi hitam seperti dasar pot. Mo Yun San tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat melihat ekspresi ayahnya. Begitu Mo Nian kembali ke rumah, dia mungkin akan dipukuli lagi. Menurutmu apa yang kamu lakukan, Mo Nian? Long Chen meraung marah pada Mo Nian. Apakah kamu hanya bermain-main? Bahkan saat ini, kamu masih akan mengikuti aturan permainan bodoh mereka. Apakah Anda tahu berapa banyak sekutu Anda yang akan mati sementara Anda membuang-buang waktu mengikuti aturan mereka? Apakah kau tahu berapa banyak pedang jahat yang diarahkan ke gerbang Momu? Tahukah kamu jika aku tidak berada di sana, setiap anggota Muxue mercenari unit akan terbunuh. Tahukah Anda berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa mereka sementara Anda ragu-ragu? Jika kamu memiliki karakter seperti ini, maka jangan repot-repot menyebut dirimu saudaraku. Saya tidak memiliki pengecut seperti Anda sebagai saudara saya. Petik 2 Tiba-tiba, Luo Yingkiong melompat ke depan lagi, tidak lagi menahan apapun, mengirimkan tinju yang menghantam Long Chen. Mati! Mountain Breaking Fish Petik 2 Suara menusuk telinga terdengar. Kekuatan tinju ini sepertinya akan menghancurkan kehampaan. Kamu harus mati saja, Long Chen meraung, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah Luo Yingkiong dengan amarah. Dia sangat tidak puas dengan Monian. Baru saja, dia bisa dengan mudah membunuh beberapa ahli siantian ini. Tapi dia tidak melakukannya, malah hanya menjatuhkan mereka kembali. Apa yang dia coba lakukan? Peringatkan mereka, saat musuh mengintimidasi jalan mereka ke rumah Anda, apakah mereka peduli dengan peringatan Anda? Apakah dia sedang bermain-main? Ada saat-saat untuk menjadi seorang yang tangguh. Tetapi jika waktu Anda tidak tepat, maka Anda akan menjadi orang yang bodoh. Sekarang jelas bukan waktu yang tepat, jadi Long Chen sangat marah dengan Monian, tetapi dia juga tidak bisa melepaskannya padanya. Karena tidak ada tempat lain untuk melepaskannya, Luo Yingkiong telah menjadi sasaran kemarahannya. Ledakan. Tanah meletus, dan Luo Yingkiong seperti bintang jatuh saat dia terbang kembali. Ledakan bergema terus-menerus saat Luo Yingkiong mengukir jalan besar ke jalan. Pecahan batu yang tak terbatas berhamburan keluar, mengubah bangunan di sekitarnya menjadi berantakan. Piercing Cloud Arrow Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar mengikuti pedang Long Chen, dan panah besar terbang. Panah ini menyelimuti semua ahli siantian dari kubu elang raksasa. Ceritan sengsara terdengar, orang-orang itu semua telah fokus pada pedang Long Chen. Beberapa dari mereka langsung meledak setelah terkena panah. Adapun yang lain, mereka semua dikirim terbang, muntah darah dengan liar. Penonton yang jauh itu semua terkejut. Monian akhirnya benar-benar menyerang. Ini adalah deklarasi perang yang nyata. Heff, panah ini setidaknya bisa diterima. Petik 2 Mo Yi mendengus, tapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Kekuatan panah bukanlah yang dia pedulikan. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa Monian akhirnya melepaskan belenggu di hatinya dan mengambil langkah pertamanya. Monian muncul di samping Long Chen. Terima kasih, Long Chen. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Petik 2 Hahaha. Long Chen tertawa dan memukul dada Monian. Seperti inilah seharusnya kakakku. Bayar kembali hutang syukur dan permusuhan tidak peduli siapa yang mencoba menghentikan Anda. Apa gunanya memiliki begitu banyak keraguan? Jika Anda bukan Master Junior Gerbang Mo, apakah Anda akan memilih untuk tidak berkultivasi? Berhentilah terlalu memedulikan status Anda dan berhentilah takut membawa masalah ke sekte Anda. Jika sebuah sekte takut akan masalah, maka itu berarti takdir mereka sudah lama habis. Petik 2 Kata-kata Long Chen membuat Mo Yi dan Mo Yun San menganggup ke dalam. Karakter Long Chen adalah sesuatu yang mereka kagumi. Tapi kata-kata selanjutnya membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika langit runtuh, tidakkah kamu akan meminta pamanmu untuk membantumu? Jika pamanmu tidak cukup kuat, bukankah kamu akan memiliki ayahmu? Jika ayah dan paman Anda tidak cukup, bukankah Anda masih memiliki kepala keluarga? Selain itu, sebelum pamanmu pergi, bukankah dia secara diam-diam memberitahu kita bahwa kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan tanpa rasa was-was? Kata Long Chen. Apakah paman saya pernah mengatakan hal seperti itu? Tanya Mo Nian. Bukankah pamanmu mengatakan bahwa dengan kita berdua bersama-sama, kita bisa mendominasi prefektur King. Kami belum mendominasi apapun, tapi musuh kami sudah datang untuk mencari kami. Maka kami berdua bersaudara harus benar-benar melihat apakah kami dapat mendominasi prefektur King atau tidak, kata Long Chen. Mata Mo Nian berbinar saat dia mengingat masalah itu. Bagus, kalau begitu hari ini kita akan berhati-hati dan membunuh ini. Petik 2. Long Chen, Mo Nian, kalian berdua bisa mati. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang surga terdengar dan tekanan yang menakutkan turun. Sebuah gambar tinju besar menghantam mereka berdua. Ekspresi Mo Nian berubah. Ada interaksi di sini yang tidak saya sertakan karena tidak diterjemahkan. Long Chen memanggil paman Mo Nian Daye, dan Mo Nian mengatakan untuk memanggil pamannya Dabo, yang merupakan cara yang lebih baik untuk mengatakan paman dan tidak dapat digunakan sebagai penghinaan. Jadi interaksinya berjalan seperti ini. Apakah paman saya pernah mengatakan hal seperti itu? Pamanmu. Panggil dia Paman. Petik 2. Bukankah pamanmu mengatakan? Bab 557 banding 557. Dia telah mengaktifkan senjata siantiannya. Gambar tinju itu lebarnya 300 meter, mengejutkan semua orang. Apakah Luo Ying Kiong sudah gila? Dia ingin membunuh Mo Nian. Mo Nian adalah penerus gerbang Mo. Jika dia terbunuh, maka kota Kingzu akan menjadi kacau balau. Ketika Luo Ying Kiong mulai mengumpulkan energinya secara diam-diam, Mo Yun San telah menyadarinya dan bersiap untuk memblokirnya. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, kata Mo Yi. Tapi itu serangan dari senjata siantian. Nian Er tidak bisa memblokirnya. Mo Yun San tercengang. Teknik inti Mo Get berfokus pada serangan, bukan pertahanan. Mo Nian tidak memiliki kemampuan pertahanan yang hebat. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa memblokirnya? Itu hanya akan menyebabkan beberapa luka. Kapan anak buah keluarga Mo Saya menjadi begitu rapuh? Tanya Mo Yi. Aku tahu kau menyayangi putramu? tapi sebatang pohon harus mampu bertahan menghadapi badai sendiri, dan elang perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melebarkan sayap dan terbang. Bisakah kamu melindunginya seumur hidup? Petik 2. Ketika Mo Yun San tidak menjawab, Mo Yi melanjutkan, lihat saja. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Nian Er atau Long Chen. Tapi sekarang masih belum saatnya kita tampil. Petik 2. Saat mereka selesai berbicara, Luo Ying Kiong selesai menyimpan energi, dan gambar tinjunya yang besar mengunci Long Chen dan Mo Nian dengan erat. Ekspresi Mo Nian berubah. Serangan dari senjata Sian Tian adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia blokir. Tetapi sekarang setelah dia dikurung, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Jangan bergerak, biarkan saya mencoba sesuatu. Long Chen mendorong Mo Nian di belakangnya. Cincin surgawi. Cincin surgawi 300 meter muncul di belakang Long Chen. Itu seperti pelangi merah dan oranya di belakangnya, dan dalam sekejap, aura mengamuk melonjak ke langit. Pada saat yang sama, keinginan untuk membebaskan diri dari batasan dunia dan memandang rendah semua menyebar. Tekanan yang menakutkan tumbuh. Long Chen perlahan mengangkat pedang berwarna darahnya. Dia baru saja akan menggunakan split the heavens ketika teriakan datang dari pedang, dan tanda merah darahnya menyala. Aura tajam melonjak darinya seolah-olah telah menerima semacam energi yang menghidupkannya kembali. Long Chen sangat senang, karena dia merasakan pesan spiritual datang dari Roh Glut Drinker. Saat itu, resonansi terbentuk di antara jiwa mereka. Jadi begitu. Sebelumnya, saya tidak cukup kuat untuk mengaktifkan kekuatan Anda. Maka hari ini, mari kita lihat apa kekuatan sejati Anda. Anda dapat mengambil ki spiritual saya sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Long Chen tidak menggunakan teknik apapun. Dia hanya secara acak menebas pedangnya pada gambar tinju yang mendekat. Ledakan. Tanda merah darah peminum darah menyala, dan di depan ekspresi ngeri semua orang, gambar tinju itu, yang terbentuk dari rune yang tak terhitung jumlahnya, terpotong menjadi dua. Tidak hanya itu, tetapi Sabre Ki yang berwarna merah darah itu juga terus maju, tanpa ampun mendarat di Luo Ying Qiong. Itu, Mo Yi berdiri dengan kaget, melihat pedang Long Chen. Ekspresi Luo Ying Qiong benar-benar berubah. Dia tidak pernah membayangkan pedang Long Chen akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Melihat gambar pedang yang sangat besar ini menebasnya, dia tahu jika itu mengenai dia, bahkan ratusan nyawat tidak akan cukup. Dia tiba-tiba membentuk segel tangan, dan patung perunggu muncul di depannya. Patung itu adalah elang biru tua yang melebarkan sayapnya. Patung itu pada awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi langsung tumbuh menjadi ukuran 300 meter. Saber Ki menabrak patung besar itu. Semua kota King Zhu terguncang karena dampaknya. Namun, patung elang itu masih bisa memblokir serangan yang tampaknya tidak bisa diblokir itu. Tapi Luo Ying Kiong terus-menerus memuntahkan darah, dan dahinya terbelah, tampak sangat menakutkan. Patung itu dengan cepat menyusut kembali dan diambil kembali oleh Luo Ying Kiong. Cloud Pierre Ching Arrow Pada saat itu ketika Luo Ying Kiong mengambil kembali patungnya dan memuntahkan darah, panah besar tiba di depannya. Itu adalah serangan Monian. Monian telah dikutuk oleh Long Chen, dan dia tidak lagi merasa was-was. Karena dia telah mengambil tindakan, dia pasti tidak akan menahan, tidak memberikan kesempatan untuk membunuh lawannya. Yang tidak diketahui Monian adalah bahwa tindakannya ini telah menyelamatkannya dari pemukulan. Dia telah memenangkan pujian kakeknya. Luo Ying Kiong telah mengaktifkan senjata siantiannya, yang telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan siantiannya. Kemudian, dia memanggil harta keluarganya. Meskipun berhasil memblokir serangan Long Chen, itu pada dasarnya telah menggunakan semua energi yang tersisa. Hal yang paling membuatnya ngeri adalah bahwa memblokir serangan Long Chen dengan patung itu telah sangat mengguncang jiwanya, dan dia hampir terbunuh karena benturan itu. Jiwanya merasa seperti akan terkoyak. Sekarang setelah serangan Monian tiba, dia mendapati dirinya tidak berdaya untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat panah itu mendekatinya. Bang! Sebuah tangan besar menghancurkan panah, dan sesepu berjubah putih muncul di depan Luo Ying Kiong. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Itu adalah master lembah sungai murni, Sun Changshu. Penonton tersembunyi semua mengeluarkan tangisan kaget saat mengenali orang ini. Lembah sungai murni, rumah tangisan langit, dan benteng elang raksasa dikenal sebagai tiga kekuatan besar prefektur King. Mereka adalah sekte terkuat selain gerbangmu. Sekarang master lembah sungai murni telah menyelamatkan Luo Ying Kiong, itu membuat banyak orang menebak bahwa ini sudah direncanakan sebelumnya. Di usia yang sangat muda, kamu sudah sangat kejam. Biarkan aku menggantikan keluargamu untuk memberimu pelajaran. Petik 2 Master lembah sungai murni mendengus, dan telapak tangannya membanting ke depan. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar telapak tangan ini, dan angin astral yang ganas menyerang Long Chen dan Monian. Hati Long Chen dan Monian tenggelam. Mereka berdua bisa melihat bahwa orang tua ini kemungkinan besar adalah ahli ekspansi laut setengah langka agar dia bisa menjaga runenya di udara. Tiba-tiba, panah emas melesat seperti sambaran petir, tiba tepat di depan Sun Changshu dalam sekejap. Ekspresi Sun Changshu berubah, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan serangannya, menghindar ke samping. Anak panah itu melesat melewati tubuhnya, menembus ke tanah dan menghilang. Itu hanya meninggalkan lubang kecil di tanah. Yang mengejutkan semua orang adalah apakah itu saat anak panah itu pertama kali ditembakkan atau saat menancap ke tanah, tidak ada suara sama sekali. Sangat aneh hingga membuat rambut mereka berdiri tegak. Sepertinya kamu, Sun Changshu, tidak memenuhi syarat untuk mengajari anakku pelajaran, kan? Mo Yunsan muncul di samping Long Chen dan Monian. Setelah mengucapkan satu kalimat dingin, dia bahkan tidak melihat ke arah Sun Changshu yang terpana. Dia menepuk bahu Long Chen dan Monian. Anak nakal yang baik, kamu sudah dewasa. Petik 2. Salam, Pamanmu, Long Chen buru-buru membungkuk. Tidak apa-apa, gerbang Mo kita tidak memiliki begitu banyak aturan menjijikan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Setelah masalah ini berakhir, Pamanmu Mo akan mengadakan makan malam penyambutan untukmu. Mo Yunsan tersenyum. Penampilan Long Chen dan Monian hari ini sangat memuaskan Mo Yi. Mo Yunsan jarang melihat ayahnya begitu bersemangat. Mo Yunsan, kamu, kamu benar-benar menyentuh penghalang. Sun Changshu tercengang. Apa menurutmu aku sampah sepertimu dan hanya akan menyentuh penghalang itu setelah 800 tahun? Apakah Anda pikir saya akan sebodoh Anda dan dengan bangga mengumumkannya kepada semua orang? Ejek Mo Yunsan, Anda bahkan ingin mengajari anak saya pelajaran. Dengan tingkah laku Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mampu? Apakah percaya padaku ketika aku berkata aku bisa membuatmu tidak mungkin pergi dari sini hidup-hidup? Petik 2. Mo Yunsan, bukankah menurutmu kau terlalu liar untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu ketika baru saja menyentuh penghalang? Tiba-tiba, suara jahat terdengar dan seorang lelaki tua yang layu membawa tongkat berjalan. Itu adalah Master Rumah Langit menangis, Wang Yishan. Sepertinya dia juga sudah lama tiba dan hanya mengungkapkan dirinya sekarang. Apakah mereka berencana untuk memulai perang dengan Mo Geth? Penonton yang jauh itu semua tercengang. Sejak ranah rahasia Jiuli ditutup, prefektur King mulai berubah. Tiga kekuatan besar, yang sebelumnya terus-menerus ditekan oleh gerbang Mo, mulai menargetkan gerbang Mo secara rahasia. Tidak hanya mereka mulai secara diam-diam mulai merusak bisnis mereka, tetapi mereka juga secara bertahap mulai bersaing dengan mereka secara terbuka untuk mendapatkan sumber daya mereka. Selain itu, gerbang Mo yang sebelumnya mendominasi tak tertandingi baru saja menahannya sepanjang waktu, membingungkan semua orang. Pada saat ini, ada desas-desus bahwa gerbang Mo mungkin tampak kuat, tetapi mereka sebenarnya sangat lemah dan telah menolak, itulah sebabnya mereka tidak dapat bersaing dengan tiga kekuatan besar. Ada juga beberapa desas-desus bahwa Menara Pil telah memutuskan keluarga Mo dari Pil obat, yang membuat orang-orang itu merasa seperti gerbang Mo dikutuk. Setelah Anda menjadi musuh Menara Pil, satu-satunya jalan yang tersisa untuk Anda adalah kematian. Tapi sekarang, perjuangan mereka meledak dalam skala karena satu orang luar. Perjuangan di balik layar mereka akan berubah menjadi perang habis-habisan. Para pemimpin dari tiga kekuatan besar semuanya telah muncul, mengejutkan semua orang. Saya bisa menjadi liar karena saya masih muda. Tapi Anda sudah setengah jalan menuju kuburan Anda. Bahkan jika Anda ingin menjadi liar, Anda tidak akan memiliki energi. Mo Yun-san tidak sedikit pun terkejut dengan kedatangan Wang Yi-shan. Wang Yi-shan bahkan lebih tua dari Sun Chang-shu. Sepertinya dia telah hidup lebih dari 1.500 tahun dan benar-benar bisa dianggap sebagai monster tua. Namun, dia baru menyentuh penghalang setelah seribu tahun, mencapai ekspansi laut setengah langkah. Itu pada dasarnya adalah ketidakmungkinan baginya untuk mencapai rana ekspansi laut. Saat ini, umurnya sebagian besar sudah habis, dia hanya memiliki beberapa tahun tersisa dalam dirinya. Semua energinya difokuskan untuk memperpanjang hidupnya, itulah sebabnya dia tampak seperti kerangka yang hidup. Pamanmu, jika kamu tidak mengatakan dia setengah jalan menuju kuburannya, aku akan mengira dia adalah zombie yang telah merangkak keluar dari makamnya. Mataku benar-benar telah terbuka ke dunia yang lebih besar. Long Chen dengan rasa ingin tahu memandang Wang Yi-shan seolah-olah dia adalah monster. Bocah, kamu pasti ingin mati. Jangan sampai di tanganku, atau aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Wang Yi-shan memelototi Long Chen dengan penuh kebencian. Kamu ingin menyerap darah esensiku. He he, begitu, jadi itu pasti cara kamu memperpanjang umurmu. Jika tidak, mengingat fluktuasi spiritual Anda yang pada dasarnya habis, Anda seharusnya sudah lama tidak bisa bergerak. Anda tidak perlu menolak untuk mengakuinya, karena selain metode ini, tidak mungkin Anda masih berdiri di sana, kata Long Chen. Kata-kata Long Chen menyebabkan gelombang besar di antara para penonton, dan banyak ekspresi mereka berubah. Wang Yi-shan, serahkan kembali nyawa anakku. Teriakan marah terdengar. Bab 558. kata-kata Long Chen menyebabkan kekacauan di antara para penonton yang tersembunyi itu, karena selama beberapa tahun terakhir, para jenius muda dari prefektur King terus-menerus menghilang secara misterius. Para jenius itu semua memiliki basis kultivasi yang telah mencapai setidaknya ranah pembukaan meridian, dan mereka pada dasarnya adalah favorit sekte mereka yang telah mereka tingkatkan dengan sekuat tenaga. Namun, entah bagaimana, mereka menghilang satu per satu. Beberapa dari mereka menghilang di dalam kota, beberapa dari mereka menghilang di luar kota. Bahkan ada beberapa yang berkultivasi di dalam sekte mereka sendiri ketika mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Insiden aneh ini membuat para ahli junior prefektur King panik karena itu terlalu aneh. Sekarang Long Chen mengatakan itu, banyak orang menyadari bahwa ini sangat mungkin terjadi. Wang Yishan adalah kerangka tua yang layu sekarang. Mungkin dia benar-benar memiliki beberapa teknik rahasia yang memungkinkannya menyerap darah esensi untuk memperpanjang umurnya. Para jenius yang menghilang telah berusia awal dua puluhan, saat yang tepat ketika blutki mereka berada pada kondisi puncaknya. Sekarang, banyak orang menganggapnya jauh lebih dari sekadar kebetulan. Wang Yishan, dasar brengsek, kembalikan nyawa anakku. Apakah muridku yang terpencil juga dibunuh olehmu? Wang Yishan, dasar orang tua setengah baya, keponakanku juga pasti dibunuh olehmu. Penonton tersembunyi itu melompat untuk mengamuk pada Wang Yishan. Selama seratus tahun terakhir, terlalu banyak jenius junior prefektur King telah menghilang. Mungkin satu-satunya yang bisa menyelinap ke sekte orang lain dan merebut murid mereka tanpa ada yang menemukan petunjuk adalah seorang ahli yang setidaknya telah mencapai rana ekspansi laut setengah langkah. Hanya ada beberapa ahli ekspansi laut setengah langkah di seluruh kota Kingsu, begitu sedikit sehingga Anda dapat menghitungnya dengan jari Anda. Dari orang-orang itu, hanya Wang Yishan yang mendekati kuburannya. Yang terpenting, menurut usianya, dia seharusnya sudah meninggal beberapa dekade yang lalu. Namun, dia masih hidup. Sekarang Long Chen mengatakan ini, fakta bukti tidak membutuhkan bukti kuat. Bagaimana, bagaimana bisa kalian semua percaya kebohongannya? Dia sengaja mencoba memfitnah saya. Seru Wang Yishan dengan panik. Kamu, silahkan, menurutmu siapa aku, Long Chen. Orang sampah seperti Anda tidak layak saya fitnah. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat fluktuasi spiritualmu secara praktis sudah mati. Namun, fluktuasi kidara Anda masih normal. Tetapi jika Anda benar-benar tidak bersalah, blutki dan fluktuasi spiritual Anda harus serupa satu sama lain. Dengan celah yang jelas dalam alibimu, mengapa aku bahkan perlu memfitnahmu? Kata Long Chen dengan jijik. Sekarang dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Satu-satunya hal yang mereka rasakan dari Wang Yishan adalah auranya. Tetapi mereka tidak merasakan fluktuasi spiritualnya. Sekarang, mereka tidak memiliki keraguan lagi dan mengirim kekuatan spiritual mereka melonjak ke arah Wang Yishan. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa orang lain sangatlah tidak sopan. Itu seperti menelanjangi seorang wanita untuk memeriksa semua rahasianya. Ini akan menciptakan permusuhan besar antara kedua belah pihak. Kamu, kamu semua mendekati kematian. Melihat kekuatan spiritual banyak orang ini melonjak ke arahnya, Wang Yishan sangat marah, tetapi kepanikan melintas di matanya. Bas! Tiba-tiba, Sun Changshu melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari dirinya. Orang-orang yang mencoba untuk memeriksa Wang Yishan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan mereka menahan kepala mereka dengan kesakitan. Sampai kau menghina tuan rumah Sky Cry seperti ini, apakah kau mendeklarasikan perang melawan rumah Sky Cry? Teriak Sun Changshu. Penutupan hanya menyeberburuk keadaan, ejek Longchen. Tapi apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa orang-orang yang bersemangat ini, yang baru saja ingin membunuh Wang Yishan, sebenarnya menjadi diam sekarang. Saat ini, tiga kekuatan besar telah bergandengan tangan untuk menargetkan gerbangmu. Tapi orang-orang ini hanyalah sekelompok orang lemah. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak berani menyerang ke pusaran besar ini. Pada akhirnya, mereka masih menahannya. Apakah kamu lihat, inilah artinya menjadi pengecut yang terlalu berhati-hati. Anak-anak mereka sendiri dibunuh, tetapi mereka tetap menelan amarahnya. Saya dapat menjamin bahwa meskipun istri mereka diambil oleh orang lain, mereka akan tetap menyeringai dan menanggungnya karena gambaran besar mereka. Ketika orang pertama kali memutuskan untuk melangkah ke jalur kultifasi, mereka dipenuhi dengan darah panas dan tidak takut. Tapi saat mereka semakin sering menyerah kepada orang lain, mereka akan menjadi pengecut. Orang-orang seperti itu tidak bisa mengendalikan nasib keluarganya, dan mereka juga tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Dunia kultifasi persis seperti itu, semakin Anda takut mati, semakin mudah Anda mati. Kamu, Monian, sudah terbiasa mempertimbangkan gambaran besar. Jika Anda terus membiasakan diri untuk kebobolan, maka orang-orang ini akan menjadi masa depan Anda, kata Longchen. Hati Monian bergetar dan dia bahkan mulai berkeringat. Melihat ekspresi marah orang-orang ini dan betapa tidak mau mereka, dia segera mengerti apa yang dimaksud Longchen. Jika Monian berada di posisi mereka, akankah dia juga memilih untuk menelan amarahnya di depan keberadaan yang sangat besar yang tidak mungkin dia tahan. Jika Anda hanya menelan amarah Anda untuk apa yang disebut gambaran besar, untuk apa Anda berkultifasi. Untuk apa kamu hidup? Cahaya yang keras bersinar di matanya. Dia tanpa sadar membusungkan dadanya, dan aura tak berbentuk perlahan mulai keluar dari tubuhnya. Mo Yun San memandang putranya, dan dia mengepalkan tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Dia bisa merasakan perubahan dalam ranah mental Monian. Ini adalah semacam transformasi, dan transformasi ini dapat memberinya manfaat tanpa akhir. Di saat yang sama saat dia bersemangat, dia juga merasa sedikit malu. Dia telah bersama putranya begitu lama, tetapi satu-satunya cara dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan putranya adalah dengan tinjunya. Dia tidak pernah berkomunikasi dengan Monian seperti Longchen, atau mungkin putranya tidak akan memiliki temperamen seperti itu. Longchen, kamu bisa berhenti mencoba menabur perselisihan. Sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan dapat meninggalkan kota King Zhu hidup-hidup. Wang Yishan sekarang sangat membenci Longchen. Dia telah melakukan banyak hal dengan sempurna selama bertahun-tahun ini, tidak meninggalkan satu petunjuk pun tentang tindakannya. Tapi sekarang dia telah terungkap. Menabur perselisihan, izinkan saya mengatakannya lagi, menurut Anda siapa saya, Longchen. Sepotong sampah seperti Anda tidak layak untuk saya menabur perselisihan, kata Longchen ringan. Kata-katanya bahkan tidak menempatkan ahli ekspansi laut setengah langkah ini di matanya. Itu bukan untuk pamer tapi penghinaan yang datang dari dalam tulangnya. Dominasi yang ditunjukkan Longchen membuat semua orang khawatir. Keyakinan Longchen semuanya berasal dari dirinya sendiri dan bukan dari kekuatan luar. Itu adalah keinginan arogan untuk meremehkan semua. Longchen ini sangat menarik. Petik 2. Di sudut rahasia, ada dua wanita melihat Longchen. Salah satu dari mereka mengalihkan pandangannya ke arahnya. Apakah kakak perempuan menyukainya? Lalu apakah Anda ingin melihat apakah dia adalah belahan jiwa legendaris Anda? Wanita lain tertawa. Gadis bodoh, sekali lagi kau mengoceh omong kosong. Apakah belahan jiwa begitu mudah ditemukan? Saya hanya merasa bahwa Longchen ini tampaknya telah menyebabkan seluruh dunia menjadi sumbang. Perasaan yang sangat aneh. Petik 2. Kenapa aku tidak bisa merasakan itu? Yang saya rasakan adalah dia sangat tampan dan tinggi hati. Entah betapa menantangnya merayu pria seperti itu. Hehe. Petik 2. Gadis kecil, sepertinya hatimu benar-benar enggan meninggalkan dunia biasa. Apakah Anda ingin berhenti berkultivasi? Jika Anda mengatakan omong kosong lagi, saya harus memukul Anda. Ah, jangan bicara lagi, atau orang lain akan memperhatikan kita. Petik 2. Di jalan, pedang terhunus dan busur ditekuk. Di satu sisi adalah pemimpin sekte tiga kekuatan besar, sementara di sisi lain adalah Mo Yun San, Long Chen, dan Mo Nian. Mo Yun San memandang mereka bertiga, dengan tidak sabar berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika Anda memiliki kentut untuk dilepaskan, lepaskan. Jika Anda ingin bertarung, maka ayo cepat dan bertarung. Jika tidak, pergilah. Saya masih harus mengadakan makan malam penyambutan untuk keponakan saya. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong Anda. Petik 2. Mereka bertiga hanya berani menggerak-gerakkan mulut, bukan tinjunya, menyebabkan dia menjadi tidak sabar. Tapi Long Chen melihat sesuatu di mata mereka. Huff, Mo Yun San, jangan berpikir diri Anda begitu luar biasa hanya karena Anda berhasil menyentuh penghalang. Anda masih membutuhkan waktu untuk benar-benar mencapai ekspansi laut setengah langkah. Ini adalah kota Kingsu, dan kami mengkhawatirkan keselamatan orang-orang, jadi kami akan meninggalkan masalah ini di sini untuk hari ini. Tapi jangan biarkan keluargamu menganggap masalah ini akan berakhir begitu saja. Sekarang keluargamu telah terputus dari pil obat, kamu pasti akan menolak. Saya menyarankan Anda untuk sedikit lebih patuh, atau konsekuensinya akan sangat mengerikan, kata Sun Chang Shu dengan dingin. Hahaha. Mo Yun San mengangkat kepalanya dan tertawa. Sebuah panah tiba-tiba melesat lurus ke arah Sun Chang Shu. Sun Chang Shu terkejut, tidak pernah membayangkan Mo Yun San berani melakukan hal seperti itu. Sebelum dia bisa melakukan apapun, anak panah itu sudah tepat di depannya. Dia buru-buru membanting telapak tangannya ke depan. Bang, telapak tangannya menghancurkan panah, tapi dia terlempar ke belakang puluhan meter, tampak sangat menyedihkan. Kamu bisa hentikan omong kosong itu. Ayo berjuang. Mo Yun San mengangkat busurnya dengan megah, mengambil postur bertarungnya. Kamu, baiklah, anggap dirimu kejam. Sedang pergi, Sun Chang Shu sangat marah, tetapi pada akhirnya, dia masih pergi bersama Luo Ying Kiong dan Wang Yishan. Melihat mereka pergi, ekspresi Mo Yun San menghina. Dia berkata kepada Mon Yan, anak buah keluarga Mo kami tidak menggunakan mulut kami saat kami bisa menggunakan tinju kami. Kekuatan kami bukanlah ludah kami, titik kuat kami adalah membunuh orang. Anda harus belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan Anda untuk menyelesaikan masalah Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat menghasilkan keuntungan paling banyak secara efisien. Petik 2. Alam mental Mon Yan telah berubah hari ini. Meskipun Mo Yun San telah mengatakan kata-kata yang sama kepadanya berkali-kali sebelumnya, hari ini, dia akhirnya mengerti arti sebenarnya. Saya mengerti, ayah. Mon Yan mengangguk. Haha, bagus, kalau begitu ayo kembali ke gerbang Mo dan minum. Petik 2. Mo Yun San membawa Long Chen dan Mon Yan pergi. Long Chen dan Mon Yan mengundang Muxue mercenari unit untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka secara diplomatis menolak. Bagaimanapun, mereka tidak berada pada level yang sama. pergi ke gerbang Mo pasti akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka lebih menyukai kebebasan mereka. Long Chen tidak memaksa mereka mengucapkan selamat tinggal, dia berkata bahwa mereka bisa datang untuk menemukannya di gerbang Mo kapan saja. Begitu mereka pergi, penonton pun menghilang. Mo Yi melihat ke jalan yang hampir hancur, kilatan kecurigaan muncul di matanya. Apakah waktunya masih belum tiba? Mereka benar-benar mundur lagi. Hehe, menarik. Petik 2. Mo Yi melihat ke arah tertentu. Dia merasakan keberadaan yang kuat di sana. Keberadaan itu juga harus bisa merasakannya. Namun, tak satupun dari mereka membuat gerakan. Mereka hanya mengawasi satu sama lain melalui ruang sesaat sebelum mereka berdua menghilang. Semuanya pergi. Betapa membosankan. Saya pikir akan ada pertempuran yang mengasyikkan. Petik 2. Kedua wanita itu keluar. Mereka mengenakan jubah dan topi bambu yang menyembunyikan wajah dan sosok mereka. Jangan mengeluh. Ayo cepat kembali. Malam akan datang dan jika kita masih belum kembali, kita akan dimarahi oleh Master Pavilion. Petik 2. Kedua wanita misterius itu juga menghilang dari jalan. Pada akhirnya, hanya kekacauan yang tidak teratur di jalan yang tersisa untuk menandai apa yang telah terjadi. Bab 559 banding 559. Gerbang Mo terletak di sisi utara kota Kingsu. Itu tidak terlalu besar, hanya menempati area seluas 300 mil. Semua gerbang Mo terletak di atas gunung batu besar, tampak seperti kota batu kuno. Saat ini, ahli inti dari keluarga Mo berkumpul di dalam aula besar. Satu-satunya orang luar yang hadir adalah Long Chen. Di sini, dia melihat sosok yang benar-benar mengguncang dunia, Master Mo Get saat ini. Tetua tinggi seperti gunung ini membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tampak seperti gunung berapi besar. Begitu dia meletus, itu bisa menghancurkan dunia. Di depan Mo Yi, Long Chen merasa dirinya sekecil semut. Aura darinya itu bahkan lebih menakutkan daripada milik Sui Wuhan. Teman-teman kecil, tampilan Anda hari ini benar-benar tidak buruk. Anda telah mendapatkan beberapa wajah untuk gerbang Mo, kata Mo Yi kepada Long Chen dan Mon Yan. Kamu terlalu memuji. Yang saya tahu bagaimana melakukannya adalah menyebabkan sedikit masalah, kata Long Chen. Adapun Mon Yan, di awalnya berdiri berdampingan dengan Long Chen, tetapi begitu Mo Yi datang, dia tanpa sadar menggigil dan mundur selangkah. Bocah kecil, untuk apa kamu mundur? Ekspresi Mo Yi tenggelam dan dia memelototi Mon Yan. Perawakannya yang tinggi dan ketampanannya yang seperti gunung membuat tatapannya begitu mengintimidasi bahkan Long Chen pun melompat. Baru saja, dia begitu ramah. Bagaimana dia menjadi bermusuhan dalam sekejap? Pakar keluarga mau heran bukan dengan perubahan ini, tetapi betapa senangnya lelaki tua mereka telah bertindak. Harus diketahui bahwa selama mereka mengenalnya, mereka jarang melihatnya berbicara dengan begitu ramah. Ujiannya untuk Mon Yan dan Long Chen belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi melihat Mon Yan meringkuk, amarahnya segera melonjak. Aku, aku takut kamu akan memukulku. Aku tidak bisa mengalahkanmu jadi. Kenapa aku tidak bisa mundur? Geram Mon Yan. Jadi, maksudmu jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan melawanku. Ekspresi Mo Yi tenggelam. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Mon Yan hari ini? Tapi dengan Long Chen di sisinya, nampaknya keberaniannya telah berkembang pesat, dan dia berteriak, bahkan 10 tahun belum terlambat untuk balas dendam. Saya ingat setiap pukulan yang Anda berikan kepada saya. Cepat atau lambat akan datang suatu hari ketika aku membayar semuanya. Petik 2. Seluruh Aola menjadi sunyi ketika semua orang memandang Mon Yan dengan aneh. Hahaha. Mo Yi tiba-tiba tertawa dan muncul tepat di depan Mon Yan. Mon Yan secara refleks mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. Tapi tak disangka, Mo Yi hanya menepuk pundaknya dan memuji. Bagus. Saya kira Anda memiliki setidaknya sedikit tulang punggung. Saya akan menunggu untuk melihat apakah Anda bisa membalas dendam dalam 10 tahun ke depan. Petik 2. Mon Yan tercengang. Sepertinya sepanjang ingatannya, dia tidak pernah menerima kata-kata manis seperti itu dari kakeknya. Jangan hanya berdiri dengan bodoh di sana. Cepat makan. Hari ini, teman Nian R telah datang, dan kita akan menggantikan Nian R untuk mengadakan perayaan penyambutan bagi Long Chen. Mo Yi tertawa. Dia sangat bahagia hari ini. Dia tersenyum lebih dari beberapa dekade terakhir. Long Chen memperhatikan bahwa semua yang bisa duduk di tempat ini adalah ahli inti Mo Get. Mereka semua adalah ahli siantian, dan dia terkejut melihat ada lebih dari 300 dari mereka. Mereka benar-benar layak menjadi penguasa prefektur King. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Namun, Long Chen memperhatikan bahwa Mo Nian, Master Gerbang Junior mereka, tampaknya tidak memiliki status khusus di sini. Hanya setelah dia bertanya pada Mo Nian barulah dia mengetahui bahwa orang-orang ini semua adalah senior Mo Nian. Satu-satunya alasan dia bahkan memiliki kualifikasi untuk makan bersama mereka adalah karena statusnya. Mo Get sangat memedulikan senioritas dan kekuatan. Gelar Master Gerbang Junior Mo Nian tidak memberi mereka perasaan khusus. Jika dia mengandalkan statusnya untuk bersikap sombong di depan mereka, maka orang-orang ini akan langsung memukulinya. Hanya menyebutkan itu membuat Mo Nian geram. Biasanya, Master Junior sebuah keluarga berada di atas masa. Tapi sebaliknya, dia sering ditempatkan pada tempatnya. Benar-benar mencekik. Namun, pemimpin Gerbang Mo telah mengatakan bahwa Master Junior hanyalah sebuah gelar. Jika dia ingin meyakinkan semua orang, dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Tapi orang-orang ini semuanya ahli siantian. Mo Nian hanya bisa ditekan. Mo Yi khususnya telah mematahkan keberanian Mo Nian dalam hal itu, dan setiap kali dia melihat kakeknya, dia akan gemetar ketakutan. Ayah, katakan padaku, obat apa yang diminum ketiga idiot itu hari ini. Bahkan setelah mencapai titik itu, mereka masih mundur. Setelah semua orang makan sampai kenyang, Mo Yun San menanyakan pertanyaan yang ada di pikirannya. Mo Yi tersenyum sedikit. Menurut pengaturan mereka sebelumnya, mereka mungkin akan mencoba melakukan pertempuran besar dengan kita dalam waktu dekat untuk menguji kekuatan kita. Namun, kedatangan Long Chen mengubah rencana mereka. Putra Luo Ying Qiong itu akhirnya terbunuh, jadi dia pergi mencari Long Chen. Dua orang lainnya seharusnya menerima berita itu dan memutuskan bahwa mereka tidak cukup siap. Namun, itu seharusnya tidak menjadi alasan utama. Sebaliknya, itu karena orang di belakang mereka memerintahkan mereka untuk mundur. Petik 2. Apakah Anda tahu siapa orang yang menargetkan kami itu? Tanya Mo Yun San. Ada beberapa orang yang memiliki keluhan masa lalu dengan leluhur gerbang Mo. Saat itu, ketika kami menarik diri dari aliansi keluarga kuno, kami menyinggung banyak orang. Sekarang, puluhan ribu tahun telah berlalu. Keluarga Mo kami selalu rendah hati, membiarkan kekuatan itu percaya bahwa kami telah menolak. Sekarang mereka ingin memukul kita saat kita sedang down. He he, menggelikan sekali. Meskipun saya tidak melihat siapa mereka, saya merasakan aura mereka. Anda tidak perlu khawatir. Mereka mungkin tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Itu hanya sekumpulan trik tidak masuk akal. Yang harus Anda ingat adalah bertindak sebagaimana Anda seharusnya bertindak. Tidak perlu merasa was-was. Bahkan jika langit runtuh, saya akan berada di sana untuk menjaganya. Suara Mo Yi penuh dengan dominasi yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin sudah ditakdirkan untuk Long Chen datang ke sini saat ini. Dalam beberapa hari, kalau sudah waktunya warisan leluhur, Long Chen bisa masuk bersama yang lain, kata Mo Yi. Kata-katanya mengejutkan semua orang, dan satu orang berkata, tapi kuota untuk masuk hanya 10, dan sudah lama diambil. Berikan tempat mosi untuk Long Chen. Kualifikasinya paling kurang, dan bahkan jika dia masuk, tidak akan ada harapan untuknya. Bahkan Nian R hanya punya peluang 50% untuk berhasil, apalagi dia lebih baik membiarkan Long Chen menguji peruntungannya, kata Mo Yi. Tapi Long Chen bukanlah anggota dari keluarga Mo. Bukankah ini tidak pantas? Petik 2. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Saya sudah mengatakan keinginan saya, jadi diam saja, kata Mo Yi. Long Chen bingung, dan dia bertanya pada Monian, apa warisan leluhur ini? Monian berbisik, bocah, kamu sangat beruntung. Warisan leluhur ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para ahli top yang dihasilkan keluarga Mo kami. Sebelum mereka meninggal, mereka menyegel benidau surgawi mereka di dalam diri mereka sehingga mereka dapat diserap oleh keturunan mereka. Pakar perkasa itu semuanya Celestial. Adapun Celestials, yah, lupakan saja. Bahkan jika saya menjelaskannya, Anda tidak akan mengerti. Bagaimanapun, mereka adalah master rivales untuk menjadi badas. Jika Anda bisa mendapatkan warisan itu, keburukan Anda akan mengguncang surga. Petik 2. Celestials, Long Chen terkejut. Apakah Yin Wushang juga mendapatkan warisan seperti itu? Keluarga Mo kami pernah berjaya sampai ke puncak. Sayangnya, saya tidak tahu mengapa, tetapi kami kemudian menolak. Kami hanya berhasil mempertahankan 10 patung leluhur kami. Sayangnya, bahkan setelah bertahun-tahun ini, tidak ada yang bisa mewarisi benih dao surgawi di dalamnya. Untuk mewarisi benih dao surgawi mengharuskan Anda memiliki kedekatan yang kuat dengannya serta bakat yang mengejutkan. Saya merasa Anda memiliki peluang besar, kata Monian. Saya merasa Anda harus memberikan kesempatan kepada orang lain. Saya kemungkinan besar tidak akan bisa melakukannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa itu? Dia adalah seseorang yang diusir oleh tao surgawi. Bagaimana mungkin benih dao surgawi membiarkan dirinya diwarisi olehnya? Kamu harus memberitahu orang tuamu. Saya benar-benar tidak akan mampu, dan sayang untuk disiasiakan, saran Long Chen. Tch, apa kau mencoba membuatku dipukuli? Anda tahu betapa tirani pria itu. Hal-hal yang dia putuskan, tidak ada yang bisa berubah. Kalaupun kamu tidak mau, kamu harus pergi, bisik Monian. Tch, sekarang dia harus pergi meskipun dia tidak ingin pergi. Long Chen tersenyum pahit di dalam. Anda tidak perlu khawatir. Kali ini, kami memiliki inti laba-laba tanah tersembunyi. Itu akan membuat alkemis keluarga Mo kami menyempurnakan pil Dao Heart 9 revolusi. Ini akan sangat meningkatkan peluang kami untuk berhasil, kata Monian. Alkemis keluarga Mo Anda, kualitas apa dari 9 revolusi Dao Heart pil yang bisa mereka perbaiki. Tanya Long Chen. Tampaknya jika keberuntungan mereka bagus, mereka bisa memurnikan pil obat bermutu tinggi satu cincin, kata Monian, tidak yakin. Satu cincin, maka Anda harus memberikan intinya kepada saya. Saya akan memperbaikinya dengan cara yang tidak terlalu boros, kata Long Chen. Kamu, Monian ragu, tapi dia tetap memberikan intinya padanya. Kamu bisa tenang, kata Long Chen, menepuk dadanya sendiri. Pil 9 revolusi Dao Heart adalah pil obat tingkat kelima. Namun, sekarang Long Chen telah mencapai pembukaan meridian, kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat, jadi itu bukan masalah. Setelah selesai makan, Mo Yi mengadakan pertemuan dengan semua orang. Itu tidak ada hubungannya dengan Long Chen dan Monian, jadi keduanya menyelinap pergi. Monian, saya masih merasa masalah ini agak tidak pantas, kata Long Chen dengan ragu-ragu. Kapan kamu menjadi seperti ini? Hal ini diputuskan oleh Pak Tua, dan tidak ada yang bisa mengubahnya, kata Monian. Ini mungkin tidak akan baik untuk keharmonisan internal keluarga Anda. Bagaimanapun, siapapun akan marah karena tempat mereka diambil, kata Long Chen. Anda terlalu memikirkannya, warisan ini tidak mudah didapat. Tidak ada satu orang pun yang mendapatkannya dalam puluhan ribu tahun. Ayah saya mengatakan bahwa bahkan dengan bakat saya, saya hanya memiliki peluang 50 persen, dan itu sudah sangat tinggi di antara semua generasi kita yang lalu. Orang lain pada dasarnya hanyalah figuran, dan mereka semua tahu itu. Itu hanya formalitas. Jangan khawatir, keluarga Mo kita semua adalah pria yang murah hati. Monian tertawa. Kenapa kata-kata ini terdengar sangat berbeda dari mulutmu daripada dari pamanmu? Long Chen juga tertawa. Cih, apa maksudmu? Apakah Anda mencoba mengatakan saya tidak cukup jantan? Lalu haruskah kita mencari tempat untuk mengadakan sedikit persaingan? Geram Monian. Cih, jika kamu memiliki banyak energi, maka kamu harus pergi membunuh beberapa musuh lagi. Persaingan apa yang Anda rencanakan dengan saya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen, hari ini, kamu telah memberiku panggilan bangun. Saya benar-benar memiliki terlalu banyak keraguan. Mulai hari ini, saya akan kembali ke diri saya yang sebenarnya. Tunggu di sini. Aku akan pergi ke kamar pribadi kakekku dan mencuri beberapa kendi anggur yang enak. Izinkan saya mengatakan, itu adalah anggur terbaik yang sejati. Semuanya telah disimpan di ruang bawah tanah selama lebih dari seribu tahun. Hehe. Monian sebenarnya tanpa sadar mulai mengeluarkan air liur. Baiklah, pergilah. Tapi pastikan untuk tidak mengambil orang yang kamu kesal saat itu, Long Chen mengingatkan. Petik 2. Petik 2. Begitu Monian pergi, Long Chen hanya berjalan-jalan di sekitar halaman kecil Monian. Dinding kamarnya telah diukir menjadi patung. Dia sedang memeriksa mereka ketika suara sedingin es terdengar. Kamu siapa? Bab 560 Wanita Aneh. Long Chen berbalik dan melihat seorang wanita menatapnya dengan waspada. Dia memiliki sosok yang ramping. Alis panjang membingkai mata phoenix-nya. Dia sangat cantik, tapi rambutnya seperti laki-laki, diikat di belakang kepalanya. Dia memberikan perasaan yang gagah berani. Auranya luar biasa, dan matanya seperti pedang saat dia memelototi Long Chen. hati Long Chen bergetar tanpa sadar. Wanita ini sangat kuat. Long Chen merasakan tekanan kuat dari wanita ini. Tekanan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Monian tidak bisa berikan padanya. Itu membuatnya sedikit bingung. Bagaimana mungkin ada jenius yang lebih menakutkan daripada Monian di gerbangmu? Saya teman Monian. Meskipun dia tidak tahu siapa wanita ini, dia tetap menjawab. Dia pikir daripada melaporkan namanya sendiri, akan lebih baik menyebutkan nama Monian. Kamu, kamu Long Chen. Dia bertanya. Dia mengenalku. Long Chen tersenyum sedikit. Iya. Apa yang tidak dia duga adalah ekspresinya segera tenggelam, dan membuatnya marah. Jadi itu kamu. Kamu, kaulah yang menyesatkan Monian. Hari ini, lihat saja saat saya memberi pelajaran kepada wanita seperti Anda. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia mendorong telapak tangan, dan angin astral yang ganas menyelimuti Long Chen. Hanya dengan satu telapak tangan, dia menutup salah satu jalur mundurnya. Hei, apakah ada semacam kesalahpahaman? Aku bahkan tidak mengenalmu. Long Chen buru-buru mundur, merasa bingung. Bagaimana wanita ini menjadi bermusuhan begitu cepat? Selanjutnya, dia menyerang di dalam gerbangmu. Perutnya agak terlalu besar. Tidak ada kesalahpahaman. Sejak Monian mengenalmu, dia mulai tersesat. Hari ini, jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda akan mengira semua wanita mudah dibully. Wanita itu mendengus saat melihat Long Chen mundur. Dia tidak menggerakkan tubuhnya, tetapi entah bagaimana, telapak tangannya seolah menembus batasan ruang untuk mencapainya. Long Chen benar-benar bingung, dan dia mengamuk, satu-satunya alasan aku membiarkanmu begitu keras kepala adalah karena kamu seorang wanita. Jika Anda masih tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, jangan salahkan saya karena menyerang. Petip 2. Huff, hanya kamu. Jika Anda bahkan bisa bertahan 10 pertukaran dengan saya, itu akan dihitung sebagai kemenangan Anda. Dia mendengus, telapak tangannya terus maju. Sekarang, Long Chen tidak punya tempat lain untuk pergi. Di depan wanita sombong ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Terutama dengan betapa sombongnya dia, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa bertahan selama 10 pertukaran. Itu pasti bullying. Dia tahu dia bukan wanita sederhana, dan di hadapan telapak tangannya yang gagah berani, dia mengirimkan tinjunya sendiri. Sebuah ledakan teredam terdengar, Long Chen terkejut. Dia sudah menggunakan 30% dari kekuatannya, tapi dia tidak terguncang sedikitpun. Harus diketahui bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak normal, tetapi wanita ini juga masih mengandalkan kekuatan fisiknya. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Kamu masih berani menahan. Apakah Anda meremehkan saya? Huff. Kalau begitu biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat banyak wanita menyukai kamu. Petik 2. Wanita itu mendengus, dan tiba-tiba, kekuatan besar meletus darinya. Tanah di bawah kaki mereka menjadi retakan. Long Chen harus buru-buru mengedarkan energinya sendiri untuk melawan. Melihat wanita itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Ledakan. Dengan mereka berdua mengedarkan kekuatan mereka, kekuatan yang kuat meledakan halaman Monian. Kamu pasti tunangan Monian, kan? Apakah Anda mencoba menghancurkan rumah Monian? Bagaimana kalau kita berdua berhenti di sini? Tidak baik untuk membuat para tetua menjadi waspada, kata Long Chen. Cara dia mengatupkan giginya bersama dengan keluhan dalam kata-katanya membuat Long Chen menghubungkannya dengan ketika Monian meminta Long Chen untuk mengajarinya teknik pengambilan surgawi. Sekarang wanita heroik ini muncul di depannya, dia tiba-tiba mengerti. Pangkal hidung dan bibirnya lebih tipis dari rata-rata. Dilihat secara ketat dari penampilan wajah, wanita seperti itu cenderung sangat kuat dan tangguh. Itu adalah model tipikal wanita yang kuat. Semua orang seperti itu memiliki temperamen yang keras kepala. Tidak heran Monian akan sangat kesal. Wanita seperti itu pasti tidak akan membagi pria mereka dengan orang lain. Huff, seorang pengecut yang sok tanpa keberanian sedikitpun dari seorang laki-laki. Bahkan Anda bisa berhasil memikat seorang wanita. Perempuan-perempuan itu pasti punya masalah dengan mata mereka, dia mencibir. Dia semakin meningkatkan kekuatan telapak tangannya, tanpa sedikitpun niat untuk mundur. Alasan aku masih membiarkanmu pergi adalah karena kamu wanita Monian. Aku sedang berhadapan dengan Monian, jadi kamu bisa menghinaku. Tapi jangan menghina wanita saya, karena itu akan membuat saya marah. Ekspresi Long Chen Chen tenggelam dan matanya seperti dua bila es. Tatapan Long Chen membuat jantung wanita itu berdebar kencang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah monster kuno telah terbangun, dan perasaan bahaya yang kuat memenuhi dirinya. Huff, jadi bagaimana jika kamu marah? Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki penampilan dan sedikit kekuatan, Anda dapat memainkan emosi mereka? Hari ini, kakak perempuan akan menggunakan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Jangan menganggap diri Anda sempurna. Tidak semua wanita itu lemah. Tidak semua wanita harus bergantung pada pria untuk hidup. Petik 2. Mengikuti raungan amarahnya, auranya benar-benar meledak, terasa seperti gelombang laut yang menghantam pantai. Pada saat itu, dia mengungkapkan basis budidaya pembukaan meridian tengahnya. Tapi kekuatan besar itu praktis tak tertahankan. Long Chen juga sangat marah padanya. Kata-katanya akhirnya menyentuh Mengki dan yang lainnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dengan mendengus, ki spiritualnya mulai beredar dengan cepat di dalam meridiannya. Ledakan Sekali lagi, ledakan dahsyat mengguncang halaman Monian. Sekarang, tidak ada yang tersisa darinya. Long Chen tidak lagi peduli. Jika pacar Monian tidak peduli, maka dia seharusnya tidak menyalahkan kakaknya untuk ini. Jika Monian ingin seseorang disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan pacarnya ini. Sekarang, semua gerbang mau dikejutkan. Namun di luar dugaan, ketika mereka melihat wanita ini, ekspresi mereka menjadi aneh dan mereka hanya melihat dari kejauhan. Level yang lebih tinggi dari keluarga Mo juga tiba. Ketika Mo Yi melihat mereka berdua, dia baru saja menemukan tempat untuk duduk dan menonton pertunjukan. Hal yang paling membuat Long Chen depresi adalah pada titik yang tidak diketahui, Monian juga muncul di kerumunan. Namun, dia tidak membantu, malah mencari tempat yang bagus untuk menonton. Monian, dasar pengecut, cepat tangani pacarmu. Amarah Long Chen. Monian meringkuk bibirnya, berpikir sendiri. Saudaraku, jika saya bisa menanganinya, saya akan melakukannya berabad-abad yang lalu. Saudara yang baik harus berbagi rejeki dan bencana bersama, jadi jangan salahkan saya karena tidak berdiri di samping Anda. Huff, biarpun kamu berteriak sampai tenggorokanmu sakit, tidak ada yang akan membantumu. Aturan keluargamu seperti itu, dan hanya kekuatan yang dihormati. Sejak bocah itu Monian bertemu denganmu, dia mulai tersesat. Dia selalu berusaha mengejar rok gadis lain. Saya bahkan tidak tahu berapa kali saya harus memilah-milahnya. Tetap saja, bocah nakal itu masih menolak untuk bertobat, mengatakan kecuali aku bisa memilahmu juga, membuatmu juga tidak berubah-ubah dalam cinta, dia tidak akan hidup damai hanya denganku. Hari ini, aku akan membuatmu tunduk sepenuhnya sehingga dorongan Monian benar-benar mati. Namun, selama kamu bersumpah setia kepada satu wanita sampai kamu mati, aku bisa melepaskan kamu sekarang, katanya dingin. Longchen membalas, apa urusanmu denganku? Jagalah dirimu sendiri. Petik 2. Monian bilang kamu bersaudara dengannya, dan saudara itu seperti tangan dan kaki, sedangkan wanita seperti pakaian. Rupanya, kamu lebih penting baginya daripada aku. Jika saya tidak dapat mengubah Anda, saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengubahnya. Jika Anda memiliki keluhan, ajukan keluhan ke Monian. Petik 2. Berengsek, Monian, kamu kecil, kamu benar-benar mencoba untuk menipuku. Longchen meraung marah. Logika macam apa ini, mereka pasti sakit jiwa. Monian itu benar-benar menggunakan alasan yang tidak masuk akal untuk menyeretnya jatuh. Adapun paman Monian, dia hanya tertawa berdiri di samping kakek Monian. Dia tidak marah, malah hanya menonton Longchen. Tinju Longchen masih menghalangi telapak tangan wanita itu. Keduanya meningkatkan kekuatan mereka lebih dan lebih, dan tanah ditutupi retakan seperti jaring laba-laba yang tumbuh. Namun, begitu retakan itu menyebar beberapa ratus meter, mereka berhenti dan mulai menyatu kembali. Longchen, kamu bukan tandinganku. Selama Anda berjanji untuk menjadi pria yang setia di masa depan, saya tidak akan mempersulit Anda lagi. Tapi jika Anda menolak, setiap kali saya melihat Anda dan Monian, saya harus memukul Anda, katanya. Longchen memandang Monian dan melihat ekspresinya yang senang seolah-olah menyeret seseorang ke bawah adalah hal yang menyenangkan. Dia mengamuk, Monian, kamu, beraninya kamu menyiksaku seperti ini. Kurasa aku tidak perlu lagi merahasiakan masalah itu dari ranah rahasia Jiuli. Anda tahu, saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang bagaimana Anda dan wanita dari sekte tidak terkekang itu saling menggoda. Sampai kamu memperlakukan saya seperti ini, apakah kamu benar-benar saudara sejati? Petik 2 Begitu suara Longchen terdengar, ekspresi Monian benar-benar berubah dan dia mengamuk, kapan aku pernah menggoda seorang wanita dari sekte tak terkekang. Jangan bicara omong kosong, Longchen. Petik 2 Monian tidak pernah membayangkan Longchen akan sekejam ini, berbaring melalui giginya tanpa mengedipkan mata. Ekspresi geramnya yang palsu hampir berhasil menipu dirinya sendiri. Adapun tunangannya, ekspresinya menjadi sedingin es dan dia memelototi Monian. Monian merasa rambutnya berdiri tegak. Zon Ying, jangan dengarkan kebohongannya. Dia sengaja mencoba menjebaku. Masalah itu benar-benar dibuat-buat. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Monian, apakah kamu laki-laki? Wanita itu berjanji kepada Anda bahwa setelah Anda berdua mencapai alam siantian, dia akan memberi Anda banyak bayi. Sudahkah kamu lupa, bagi Anda untuk mengatakan kata-kata yang kejam seperti itu, bagaimana Anda layak atas cintanya? Teriak Longchen dengan benar, hampir tidak menyimpan kesenangannya di dalam. Wajah Monian berubah menjadi hijau. Longchen pasti mencoba membuatnya terbunuh. Melihat ekspresi pucat tunangannya, dia tahu menjelaskan tidak akan berguna. Hatinya menjadi sedingin es. Nona, kamu harus memaafkan Monian. Pikirkan betapa wanita itu sangat mencintai Monian. Bagaimana Anda bisa tega memisahkan mereka? Jika semua orang bersama, memiliki bayi bersama, menyebarkan cabang keluarga Mo, betapa hebatnya itu. Longchen memukul saat setrika masih panas. Diam, Anda pikir saya akan jatuh untuk skema Anda. Kamu dan Monian sama-sama busuk, dan hari ini, pertama-tama aku akan menaklukkanmu dan kemudian menangani Monian. Petik 2 Berdengung Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh, dan rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, berputar di sekelilingnya. Murid Longchen menyusut. Tangisan Tau Surgawi 1 Uh 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 Terima kasih.